Terima kasih. Yang sama-sama kita hormati Bapak Direktur, Prof. Dr. Muhammad Arskal Salim, kemudian Pak Dr. Suwendi, Masudi Pendidikan dan Pengaturan Masyarakat, serta Bapak-Bapak dan ibu-ibu para reviewer yang telah di-eskakan oleh Pak Dirijen, para Profesor, para Guru Besar, para, mungkin juga ada dosen-dosen saya, dan juga kita semua yang kita bangkakan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa mengadakan rapat koordinasi yang pertama untuk reviewer yang telah di-eskakan tahun 2020. Kita akan mendengarkan, yang pertama adalah arahan dari Pak Direktur, ini akan dibantu oleh Pak Kasudit, Selain itu nanti kita akan sharing dengan Prof. Muzaki, yang mewakili salah satu reviewer juga, yang juga punya pengalaman, dan tentu bisa merumuskan hal-hal apa yang patut kita sepakati. Misalnya, kode etik yang sampai hari ini, kita juga belum ada regulasinya, atau apa gitu nanti ya, yang supaya itu yang bisa diperkenalkan kita semua. Selama ini di regulasi baru ada hal-hal teknik saja. Oke, sekali lagi kami berdoa, terima kasih, selamat datang di atara perubahan ini. Mungkin Pak Kasudit, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati, Bapak Direktur, Prof. Dr. Salim, Sumber Kira, Sumber Zaki, dan kawan-kawan kepala seksi, Pak Dr. Harus, Pak Dr. Abdil Basir, Bagi Pak Iwan, serta Pak Kansulit, pertanyaan kami melihatkan para reviewer semuanya yang sudah bergabung di tempat yang luar biasa ini. Terima kasih atas semuanya, dan ingin kami sampaikan kepada Pak Dr. dan Bapak-Pak Dr. dan Bapak-Pak Dr. Sekalian, hari ini saya undang dengan reviewer. Yang pertama tentu kami ingin sampaikan selamat dulu kepada kawan-kawan semuanya, para reviewer yang sudah ditetapkan oleh Pak Dirjen. Dari sekitar ribu calon reviewer yang sudah mengajukan diri sebagai reviewer di Kitab Dimas, itu yang kemudian sekarang sudah ditetapkan sekitar 500-an ya Pak Marsya, itu tentu ini adalah sebuah prestasi, ini adalah sebuah sekaligus juga di samping prestasi, juga adalah sebagai taruhan masa depan penelitian di lingkungan pergurungan tinggi kita, Pak Direktur. Mengapa kita sebut dengan tagihan? Oleh karena di tangan-tangan para reviewer inilah kualitas penelitian di lingkungan PTKI itu akan dipertaruhkan. Oleh karenanya, Pak Direktur yang kami ingin ingin kami sampaikan bahwa sebagai salah satu tindak lanjut dari SK Direktur Jenderal Perikan Islam terkait dengan Juknis, tim penilaian, reviewer terkait dengan Adem Dimas itu, maka dipastikan bahwa semua mekanisme penyelenggaraan penetapan bantuan itu harus melalui review penilaian oleh reviewer itu. Ini juga adalah tagihan dari bagian dari upaya akselerasi peraturan Menteri Keuangan bahwa kita penelitian itu adalah menggunakan standar SBK, standar biaya keluaran, bukan standar biaya masukan. Maka salah satu syaratnya sebagai SBK itu standar biaya keluaran, maka semua hal yang proposal-proposal yang diusulkan terkait dengan penelitian itu harus dinilai terlebih dahulu. Oleh karena, sekali lagi, mengapa kita harus tetapkan reviewer, karena juga dalam konteks akselerasi metodologi anggaran yang diselaraskan dengan regulasi-regulasi di keuangan. Bapak-Ibu sekalian, mohon izin, Pak Dir, ini kami juga dari subdit merasa berkepentingan untuk mengawal ini semuanya, karena kami berharap bahwa penelitian itu yang kita adalah menggunakan dari BPP dan penelitian, 30 persen dari BPP itu, itu ada beberapa keinginan, capaian yang harus kita harapkan. Yang pertama adalah tentu akademiknya bahwa penelitian itu harus memiliki kasih yang baik, penelitian itu harus memiliki daya dorong, kemudian juga daya kontribusi terkait dengan muru ah, mar, wah, dan juga nama baik perguruan tinggi, inovasi-inovasinya, dan juga hal-hal yang terkait dengan temuan-temuan yang itu bisa menunjukkan bahwa kita semua perguruan tinggi itu adalah perguruan tinggi yang bonafit, perguruan tinggi yang layak disebut sebagai sebuah kebanggaan kita semuanya, maka saya kira aspek akademik ini yang kemudian perlu kita dorong bersama. Yang kedua adalah tentu akselerasi terkait dengan pertanggung jawaban secara anggaran, itu pun bisa dipertanggung jawabkan. Oleh karena Pak Direktur, kami mohon perkenan, mohon memberikan arahan masukan terkait dengan hal ini, dengan para reviewer, tugas-tugas apa, lalu kemudian juga kewajiban-kewajiban apa, serta hak-hak apa yang dimungkinkan untuk kemudian itu bisa dilakukan oleh para reviewer semuanya. Dan juga tentu arahan-arahan yang lain yang terkait dengan kualitas dari penelitian, kualitas dari penggunaan anggaran WP dan penelitian itu, sehingga kemudian kita semuanya bisa mendapatkan kejelasan dan juga mekanisme yang harus dilakukan juga. Kira-kira itu Pak Direktur, monggo kami mohon perkenan arahan dan juga sambutan dan sekadus arahan semuanya untuk pencerahan kami semua, Pak Direktur. Terima kasih Pak Direktur, monggo. Ya, terima kasih Pak Kasudit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kasudit dan jajaran Kepala Seksi di Subdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang saya hormati, Narasumber, Prof Musaki, dan segenap... Halo? Iya, Pak. Tadi sempat muted saya lihat. Dan segenap reviewer yang saya hormati, saya lihat di sini sudah hadir sebanyak 250 lebih ya. Jumlah yang sangat fantastik ya untuk sebuah pertemuan di saat-saat seperti ini. Saya pertama-tama menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Subdit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terus bergerak mengerjakan sejumlah hal-hal yang terkait dengan penelitian, publikasi, dan juga pengabdian Kepada Masyarakat. Ini saya melihat Pak Swendi sangat gigih, bekerja keras, sampai lupa pada menjaga kesehatannya ya. Ini Pak Swendi lagi isolasi, mandiri ini ya. Gimana keadaannya Pak Swendi? Sudah lebih mendingan ya? Atau sebenarnya tidak ada bicara lah kan? Iya, Alhamdulillah Pak Adir. Saya merasa nyaman. Mudah-mudahan mau duanya Pak Adir. Sisa 8 hari lagi. Betul, betul. Mudah-mudahan nanti swapnya sudah bisa negatif, jadi sudah bisa beraktifitas kembali. Jadi terus terang, ini situasi pandemi yang cukup mencekam bagi kita. Dan sampai hari ini pun kantor di lapangan banteng, kantor di Tamrin, kantor di Cepete ya, itu semua tutup, lockdown. Tidak boleh ada satu mahluk pun yang masuk, even untuk mengambil surat ataupun mengambil yang ketinggalan gitu. Jadi kalau ada pegawai yang kemarin ketinggalan HP-nya, ya sudah. Hari setiap depan baru bisa ambil HP-nya itu. Karena betul-betul lockdown gitu. Nah, mudah-mudahan kita doakan Bapak Dr. Swendi, kasus update penelitian, dapat segera recover, pulih kembali. Dan di periksaan swapnya di 8 hari yang akan datang, sudah bisa negatif. Amin ya, Rabbala Alamin. Bapak Ibu sekalian, reviewer LITAP Dimas atau reviewer Direkturat PT KI yang berbahagia, saya mengucapkan selamat juga kepada saudara yang telah ditunjuk, ditetapkan sebagai reviewer. Ini adalah suatu langkah upaya kita dalam mencoba meningkatkan kualitas perlitian, kualitas proposal, dan juga kualitas publikasi. Untuk itu, kita kemarin menerima begitu banyak orang-orang yang bersedia menjadi reviewer, tapi kami tentu tidak bisa menetapkan semuanya, sehingga kita memilih, melakukan seleksi secara terbatas, dan sudah ada ditetapkan seperti yang ditetapkan oleh Pak Duggen. Nah, ke depan harapan saya, ada langkah-langkah baik itu personal yang dilakukan oleh reviewer itu sendiri, maupun oleh lembaga, baik ini Kementerian Agama, maupun oleh kampus masing-masing. Maksud saya begini, reviewer itu kan sosok yang mestinya memberikan kredensial, kredibilitas kapasitas intelektual. Jadi, sementara dari tahun ke tahun, kita akan melihat nanti bahwa orang ini yang terus melakukan publikasi, itu akan bertambah otoritas keilmuannya. Sementara yang satu lagi, yang siapapun, ketika tidak melakukan publikasi, tidak melakukan penelitian, lama-kelamaan reputasi intelektualnya, keilmiahannya, itu akan tersaingi dan mereduk. Makanya, saya ingin, nanti Pak Kasudit, beserta Pak Kasih, publikasi maupun penelitian, untuk mengidentifikasi berapa banyak dari reviewer ini yang sudah memiliki ID Scopus. Kenapa? Karena kita ingin menunjukkan kredibilitas kita, bahwa sekian ratus dari jumlah reviewer yang dimiliki oleh Kementerian Agama, sekian orang yang sudah memiliki ID Scopus. Nah, ini kita harapkan ini, nanti ke depan tentunya kita ingin semakin banyak lagi reviewer-reviewer ataupun sipitas akademika yang akan mendapatkan ID Scopus. Ya, cuman jangan ID Scopus satu kali, setelah itu berhenti, tidak ada lagi. Nanti juga akan ada upaya-upaya kita untuk melihat sejauh mana aktivitas, sejauh mana kreativitas, produktivitas dari yang bersangkutan dalam publikasi maupun pelaksanaan penelitian. Nah, ini kalau tidak salah ya, reviewer ini SK-nya untuk satu tahun ya Pak Kasudit ya? Iya, bro. Iya, satu tahun. Karena itu maka kita ingin ini sebagai satu bentuk apresiasi kita kepada sipitas akademika yang memiliki kemampuan melakukan publikasi dan penelitian untuk menjadi reviewer. Kedepan kita akan mulai mengupayakan agar kualifikasi seorang reviewer ini semakin baik. Makanya tadi saya sampaikan bahwa minimal untuk tahapan pertama ini, kita coba dorong, ya. Reviewer itu juga memiliki kualifikasi sebagai penulis skopus atau ada edis skopusnya. Nanti juga misalnya kita coba cek lagi bahwa dia punya publikasi, gitu kan, yang monumental ya, publikasi seperti profesor. Kalau profesor sih jelas itu, sudah layak lah untuk menjadi reviewer ya. Tetapi kan kalau hanya mengandalkan profesor kita sebagai reviewer, se-Indonesia ini nggak cukup, ya. Nggak cukup. Profesor kita ada sebanyak 500 orang lebih, dan tentu sebagian besar tidak bisa juga kita tugaskan sebagai reviewer. Karena sebagiannya, diantara lain ada yang menjabat, juga ada yang sudah mungkin sudah tidak lagi bisa bekerja secara aktif, gitu ya, secara dinamis, gitu. Makanya kita terus akan meningkatkan kualifikasi reviewer. Tolong melalui beberapa kegiatan-kegiatan, Pak Wendy, dapat mengupdate, mengupgrade kualifikasi para reviewer ini. Salah satunya adalah dengan metode seperti ini, kita FGD, ataupun ada pembekalan, ataupun demikian teknis. Sebab, hemat saya, reviewer ini tidak hanya reviewer proposal, tetapi juga untuk publikasi, jurnal-jurnal yang ada di Morarev ini, itu juga kita perlu memberikan semacam perhatian yang cukup untuk peningkatan kualifikasi para reviewer. Jangan sampai reviewer-reviewer kita hanya mengandalkan pengalaman-pengalaman tradisionalnya, pengalaman-pengalaman yang konvensional, yang sudah dilakukannya. Padahal ada beberapa pendekatan, teknik-teknik, ya, agar sebuah review itu dikatakan benar-benar review. Tidak hanya sekedar mengkritik, habis gitu kan, tidak. Tetapi juga ada semacam kontribusi agar kritik yang disampaikan itu nanti oleh pendulis, ataupun oleh yang menerima kritik itu dapat memperbaiki lagi secara maksimal. Saya kira satu poin tadi yang tolong betul diperhatikan oleh Pak Kasubit dalam rangka melakukan peningkatan kualifikasi reviewer. Ya, sekarang ini kita anggap sudah qualified, tapi untuk tahun ke depan, ya, kita ingin supaya naik lagi, meningkat lagi kualifikasi reviewer tersebut. bisa juga nanti ditambahkan, oh, selain Skopus, mungkin juga memiliki publikasi sekian, ya. Misalnya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, memiliki publikasi jurnal, artikel sebanyak dua atau tiga. Nah, itu kan suatu, bisa diketahui bahwa persangkutan ini memang aktif juga menulis dan tetap produktif. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan, bahwa reviewer yang ditetapkan oleh Kementerian Agama ini adalah reviewer nasional yang bisa dimanfaatkan, digunakan pada kesempatan event-event seperti review proposal penelitian, maupun juga untuk review proposal-proposal yang ada di tingkat kampus, ya, di PTKIN. Baik secara regional, ya, maupun lokal, ya. Karena itu nanti pihak pimpinan kampus, rektor, wakil rektor satu, ataupun ketua LP2M dapat memanfaatkan SK Dirjen ini untuk menunjuk, ya, para reviewer tersebut sebagai pembaca proposal ataupun juga dilibatkan menjadi bitramsitari, ya, sebagai reviewer untuk artikel-artikel jurnal. Ini kita harapkan bisa terjalin kerjasama yang baik, sehingga jangan sampai juga ada reviewer yang sudah ditetapkan secara nasional, tapi oleh kampusnya, gitu, ini malah tidak dipakai, gitu kan, malah diabaikan. Ya, sayang juga. Karena kita ingin bahwa reviewer-reviewer ini bisa bekerja maksimal dan produktif melakukan, meningkatkan kualitas, baik itu proposal maupun artikel jurnal. Saya kira itu poin-poin besar yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan nanti lewat pencerahan dari darah sumber, yang saya tahu juga beliau ini kan adalah salah seorang tim penilai karya ilmiah di kementerian, ya, kementerian agama, jadi tahu persis lah bagaimana mengkritik, gitu ya, mereview, dan supaya ilmunya itu ditularkan, gitu, kepada reviewer-reviewer. Ini kalau yang uji proposalnya Prof. Bustaki itu udah ampun-ampun itu yang menulis proposal itu. Dalam beberapa kesempatan saya sama-sama dulu, ya, beberapa tahun yang lalu, kalau setiap ada undangan dari sumbit penelitian bersama-sama, wah, tidak jarang banyak yang penulis proposal itu pengusul penelitian agak nervous, ya, menghadapi pertanyaan-pertanyaan Prof. Bustaki. Ya, karena ya, sangat kritis, ya, jadi cocok memang, yang reviewer itu memang harus kritis, ya, kalau tidak kritis, ya, susah menjadi reviewer. Kalau hanya bisa menguji ini bagus, ini bagus, ini bagus, ya, betul, reviewer juga harus seimbang. Ada kritik, melihat kelemahan, juga ada melihat kekuatan daripada satu tulisan. Demikian, Pak Kasudit dan Pak Kasih, mudah-mudahan acara kita ini efektif dan bermanfaat, membawa berkah, dan juga terakhir, saya mendoakan supaya kita semua dalam keadaan sehat walafiat tetap, ya, dan khusus buat Pak Swendi biar bisa tetap istirahat. Kalau perlu, ya, biarpun ada litab dimas ataupun apa, ya, lebih baik istirahat dulu lah. Serahkan dulu kepada Pak Mahrus untuk dilaksanakan atau kasih yang lain, ya, biar nanti lebih baik istirahat saja dan mumpung ada waktu untuk bisa membaca ataupun menulis yang lain-lain. Saya kira cukup sekian. Saya akhiri. Terima kasih. Bila itu kembali kita, ya, wallah mu'afiq ila komitari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Direktur, atas arahan dan juga sekaligus memberikan pencerahan buat kita semuanya dan mudah-mudahan kita semua sebagai reviewer dan kami di lima sedikit mudah-mudahan bisa menerjemahkan secara konkret terkait apa yang saya sampaikan. Bapak dan Ibu sekalian, ya, saya mohon maaf ini mohon izin. Ya, jadi betul saya ingin mengkonfirmasi tadi yang disampaikan kepada Pak Direktur. Di tanggal 7 September kemarin saya sudah dinyatakan sebagai apa, pasien yang positif, gitu, dan dengan tanpa gejala dan terus kita dampingi kita ada OWA dan kawan-kawan yang COVID-19 itu dan tugas dari Kepadaan Agama yang juga terus mendampingi. Tetapi yang saya rasakan memang tanpa gejala ya, saya bersyukur kepada Allah tidak ada demam, tidak ada batuk, tidak ada pilak, tetapi saya meyakin memang di dalam badan ini ada penyakit, ada ujian yang harus saya alami dan karena ini OTG, mungkin bisa jadi OTG ya maksudnya, tanpa gejala sehingga kemudian harus ada 11 hari untuk selasih mandiri dan indah berdoa mudah-mudahan sisa 8 hari lagi saya bisa untuk berjuang melawan ini tapi karena ini ya saya ingin tetap untuk mengawal mudah-mudahan semuanya lancar baik Bapak dan sekalian terima kasih Pak Morris dilanjutkan saja saya ikut nanti terus apa namanya mulai online ini Pak Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Kasudit yang selalu memberi semangat kepada kita yang tetap menunjukkan integritasnya kemudian Pak Kasudit tetap kabar tegar dan insya Allah sehat semua baik Bapak Ibu sekalian setelah kita mendengarkan arahan dari Pak Direktur juga dari Pak Kasudit saya kira kita sama-sama tahu bahwa reviewer di Direkturat pendidikan pendidikan agama Islam ini sudah hijrah ya Bapak Ibu sekalian sudah hijrah dari zaman offline ke zaman online nah ini perubahan zaman ini yang tidak bisa ditawar ya Bapak Ibu sekalian jadi kami yang selalu menyampaikan ke tim admin Lita Bimas di masing-masing satker termasuk ke LV2M kapus lead-nya kapus pengabian sekretaris dan lain-lain bahwa tolong jangan ada toleransi reviewer yang ingin masih pakai offline karena semuanya sudah menggunakan online basisnya Lita Bimas saya kira mungkin ini pertama yang ingin kami sampaikan sebelum nanti sharing atau berbagi pengalaman dan mungkin juga bisa jadi usulan-usulan dari prop apa dimatiin mas Rohul ya jadi ini saya ulangi lagi Bapak Ibu sekalian para guru kita semua karena disini juga tadi saya membaca ada prop Nur Sang ini guru kita semua juga ada banyak yang lain senior-senior mohon maaf sebelumnya karena kita di Direkturat PTK ini sudah menjadi muhajirin muhajirin dari offline ke online jadi memang mau tidak mau dari 510 atau 507 orang yang di SKKan itu insyaallah kami yakin Bapak Ibu sekalian dengan di SKKan itu sudah melalui tahapan-tahapan online artinya sudah bisa mengakses sendiri dan seterusnya jadi tidak mungkin kalau didaftarin atau minta tolong yang lain ketika daftar Dekat Dimas saya kira ini sekedar penegasan saja bukan meragukan sekedar penegasan dan mengingatkan karena sekarang ini juga pemeriksa baik Ijen maupun BPK mulai tahun 2019 kemarin juga sudah melalui Dekat Dimas sudah mulai ngecek saya tidak tahu kalau di kampus ya kalau di kampus sepertinya masih 50-50 50-50 itu bisa 70 offline 30 offline nah itu 50-50nya orang Madura kata Pak Muzaki nah kemudian kalau di kita memang sudah kita tidak pernah ngasih berkas lagi tahun 2019 kita sampai tidak ngasih berkas ke BPK kita hanya ngasih link kemudian beberapa karena mereka minta file kita kasih file jadi sudah benar-benar paperless nah dan ini saya kira ini harus menjadi tetap kita bersama bahwa di kampus sebisa mungkin ya jangan pernah ada toleransi bahwa untuk berkas itu untuk arsip silahkan tetapi dengan dikatakan terlebih saya kira itu pertama itu Bapak Ibu sekalian nanti di akhir setelah Pak Muzaki memberikan tausiyah atau memberikan pencerahan kalau saya pada tadi kita juga akan cek dan kita lihat bagaimana proses penilaiannya yang secara online itu jadi harapannya Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir melalui online ini yang belum terbiasa dengan tabimah ini terbiasa bagaimana cara bukanya bagaimana ini saya kira tahapan-tahapannya harus diketahui semua karena ada sudah ada yang meminta ke kami jadi di LP2M mohon maaf saya tidak akan menyebutkan kampusnya ada tahapan-tahapan yang tidak dilalui karena sekarang ini tahapannya adalah review progres hasil penelitian tapi dia tidak bisa melaporkan penelitiannya karena ada tahapan yang tidak dilewati secara online misalnya cek plagiasi di online itu tidak dilakukan ya tidak bisa kemudian ketika reviewer tidak online tidak ada bagian reviewer ya tidak bisa tahapan itu harus dilalui kami sudah mengatakan berkali tolong lalui dulu prosedur itu jadi kami tidak akan mentoleransi sekali lagi cara-cara yang katakanlah kalau tadi bahasanya hijrah ya cara-cara jahiliah seperti itu ya Bapak Ibu sekalian jadi ini sudah hijrah jadi ya semuanya harus total hijrah itu sekedar informasi saja Bapak Ibu sekalian itu bukan wilayahnya para reviewer tapi itu wilayahnya di LP2M kami menginformasikan bahwa ada kampus ada orang-orang yang mungkin diloloskan tetapi ada sistem yang tidak dilalui nah ini saya kira kendalanya nanti bukan pada kita pada semua jadi ada proses memang itu harus dilakukan dan reviewer juga nanti harus memberikan tatatan harus nanti ini saya kira ini penting supaya nanti ketika nanti diminta review tidak tahu sama sekali misalkan kesalahan ada pada kita saya kira itu sekedar pengantar awal nanti setelah itu kita berdiskusi dan kita akan mendengarkan ujangan-ujangan atau siap dan juga saran kritik masukan dari Prof. Muzaki kepada Prof. Muzaki kami persilakan silakan Prof. Muzaki Halo Mas Rahul kemana beliaunya coba-coba cek tapi ada kok Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Mahrus yang baik terima kasih Pak Pak Direktur yang saya hormati Pak Kasudi Pak Mahrus dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati saya disini tidak berbagi sesuatu kepada Bapak Ibu Pak Mahrus karena disini banyak guru saya walat saya Pak Mahrus saya mungkin akan menyampaikan beberapa catatan dari pengalaman sebelumnya Pak Mahrus dari beberapa periode yang sudah kita jalani bersama-sama terkait dengan pekerjaan mereview proposal penelitian yang sudah kita siapkan dan juga kemudian kita lakukan review dan seterusnya pertama Bapak Ibu sekalian seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mahrus bahwa sekarang sudah kita tidak menggunakan mekanisme reviewing terhadap proposal secara manual tetapi sudah menggunakan penilaian secara online nah catatan pertama Bapak Ibu sekalian adalah semakin kita miskin memberikan catatan pada aplikasi penilaian itu semakin menyulitkan proses berikutnya itu pertama Pak Rahul saya kirim catatan materi ke Pak Rahul mohon nanti disiapkan pertama Bapak Ibu sekalian dari pengalaman berkali-kali melakukan review online catatan pertama penting Bapak Ibu sekalian adalah mohon diberikan catatan penilaian sedermawan mungkin semakin kita pelit semakin kita miskin untuk memberikan catatan penilaian itu akan menyulitkan proses berikutnya dimana apa beratnya peran pertama adalah Bapak Ibu sekalian nanti ketika proposal ini sudah Bapak Ibu nilai lalu ada proses finalisasi di sudit Pak Wendy itu kan nanti akan ada proses evaluasi dari progress report gitu ya nah ketika evaluasi pada progress report nanti kemudian yang dibuka adalah aplikasi penilaian yang Bapak Ibu juga tulis sampai kepada penilaian hasil laporan terakhir nah dengan cara begitu lalu kemudian kita bisa memberikan manfaat betul yang luar biasa kenapa karena kalau Pak Mahrus mendatangi satu persatu kampus PTK Indonesia mungkin Pak Mahrus kakinya sakit belum selesai belum kelar maka cara untuk memperbaiki dan sekaligus juga menjamin mutu dari penelitian kita semua adalah melalui Bapak Ibu yang menjadi reviewer nasional ini nah karena itu catatan pertama yang penting baik-baik sekalian adalah mohon nanti catatan diberi sederimal mungkin dalam aplikasi itu sehingga progress report dan sampai laporan akhir bisa kita tracing kegelapan nah yang kedua bagus seperti yang ada di slide yang ada di layar Bapak Ibu sekalian mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjaga betul objektivitas terhadap pekerjaan yang sedang kita review bersama-sama Bapak Ibu sekalian objektivitas ini menjadi sangat penting apalagi kemudian dikaitkan dengan persoalan kompetensi di mana proposal itu sedang kita nilai yang kedua sebetulnya bisa diargu begini bahwa yang dinilai itu adalah soal satu konsistensi gagasan kemudian yang kedua adalah soal bagaimana tingkat komitmen yang bersambutan para pengusul itu kepada gagasan utama yang sedang dinilai yang ketiga kita bicara soal novelty dari proposal tetapi semua itu kemudian harus dibungkus dengan prinsip yang mendasar itu semua soal bagaimana tentang objektivitas kalau kemudian yang ada proposal yang dinilai kebetulan ditulis dalam bahasa Arab lalu kemudian bahasa Arab kita ini versi Google nanti yang muncul adalah justru subjektivitas yang tinggi karena kita menilai pada sesuatu yang diluar dari kompetensi kita nah yang kedua Bapak Ibu sekali bagi kita bersama adalah soal prinsip apa jujur adil dan dapat dipercaya sangat normatif sekali sebetulnya tetapi dalam prakteknya Bapak Ibu sekalian nanti Bapak Ibu dalam pengalaman beberapa tahun terakhir kita sering menjumpai ada konflik kepentingannya nanti juga akan ada di bagian berikutnya ketika kemudian ada proposal proposal tertentu yang sebetulnya dari sisi tingkat kedalaman materi tingkat kekayaan data yang dimunculkan dan itu semua menyisakan masalah nah itu bisa kita ketahui baik-baik sekalian ketika progress report dilakukan fakta yang terjaring terjadi adalah ada sekian lumayan jumlahnya yang harus menjadi bahan evaluasi kita bersama karena ternyata pada proposal yang ditulis materi yang ditulis dengan kemudian apa yang harus diberikan nilai oleh yang bersangkutan itu ada gap nah ketika gapnya makin meluas maka ini akan menimbulkan ruang dimana kritisisme harus diberikan kepada proses penilaian itu nah yang ketiga Bapak Ibu sekalian yang penting menjadi catatan kita bersama adalah soal ketentuan dan komitmen untuk menjaga terlah samanya standar ketentuan yang ditetapkan oleh Pak Pak Sudit Pak Marut oleh Diktis maka bantu sekalian panduan penilaian proposal untuk 2000 yang berjalan ini juga 2021 dan seterusnya penting untuk kita baca bersama-sama termasuk juga melihat soal klaster jadi perujukan terhadap standar ketentuan yang sudah disiapkan oleh Bapak Ibu yang ada di Diktis penting untuk kita baca kembali kita telah kembali supaya sesuai dengan klaster yang sudah ditetapkan oleh Diktis lanjut Pak Nah Bapak Ibu sekalian yang keempat catatan dari berdasarkan pengalaman yang selama ini berlangsung adalah soal disiplin kita untuk menjaga kerahasiaan termasuk juga kepentingan untuk bisa saja terjadi proses rendahnya kita untuk menjaga data yang dimiliki oleh yang bersabutan Nah ini menjadi penting supaya kemudian tidak ada komplain karena ada komplain yang terjadi beberapa saat sebelumnya bahwa dari sisi ada kemilipan antara yang kemudian belakangan ketahuan itu ditulis oleh reviewer yang dulu mereview proposal itu dengan yang pernah ditulis oleh orang yang direview Nah ini menjadi penting Bapak-Ibu sekalian supaya tingkat confidentiality data dan seterusnya juga menjadi bagian dari perhatian kita bersama Nah berikutnya adalah Bapak-Ibu sekalian ini terkait juga dengan yang pertama tadi yang kami sampaikan bahwa Bapak-Ibu diperkenankan bahkan diharapkan oleh Pak Mahus Pak Wendi oleh Diktis Pak Direktur jika kemudian proposal yang diberikan kepada Bapak-Ibu itu di luar kompetensi Bapak-Ibu itu mohon segera disampaikan kepada Sudik untuk dilakukan penelaan ulang bisa saja oleh Pak Mahus nanti kemudian akan ditukar dengan yang lain bisa saja kemudian nanti Bapak-Ibu akan kemudian diberi oleh Pak Mahus proposal lain yang justru lebih pas karena dengan ribuan proposal itu sangat mungkin akan terjadi satu dua kasus ketika proposal dikirim oleh Pak Mahus tidak sesuai dengan kompetensi Bapak-Ibu sekalian Nah tentu yang berikutnya ini sudah menjadi catatan kita bersama supaya tetap bahwa ini adalah bagian dari kode etik yang harus kita tegakkan bersama-sama seperti sekalian tentu kita tidak berharap lalu akan ada laporan yang masuk kepada Diktis bahwa dalam proses penilaian itu ternyata ada sesuatu yang tidak kita inginkan bersama-sama terjadi pada proses resuara dan seterusnya saya akan berbicara pada hal yang agak lebih apa namanya terkait dengan aplikasi nanti Bapak-Ibu sekalian Nah saya akan lebih banyak bicara soal yang terakhir soal bahwa tingkat kerasian yang tadi terdiskusikan mohon dengan hormat Bapak-Ibu sekalian untuk menjaga betul tingkat kerasian itu kemudian disempurnakan dengan ketaatan kita untuk menjaga transparansi yang luar biasa yang dibutuhkan bagi kita semua karena nanti di aplikasi yang akan disampaikan oleh dikutus kepada Bapak-Ibu sekalian semua itu terekam dengan baik termasuk kalau kemudian ada nilai yang Bapak-Ibu berikan itu tinggi tapi catatan kualitatifnya itu lebih banyak mendowngrade proposal itu itu juga menjadi catatan jadi kalau Bapak-Ibu nanti memberikan nilai kuantitatifnya itu tinggi tapi kemudian catatan kualitatifnya itu justru mendowngrade nilai itu itu juga menjadi catatan bersama-sama maka nilai yang Bapak-Ibu berikan antara yang kuantitatif dengan yang catatan kualitatif itu mohon tidak memberikan ruang terjadinya gap apalagi paradoks di antara keduanya itu nah yang berikutnya adalah soal keterlacakan dari yang Bapak-Ibu berikan kepada proses yang Bapak-Ibu dilakukan pada penilaian proposal itu semua termasuk juga soal konsistensi dan ketapatan waktu yang sering terjadi kemudian adalah Bapak-Ibu sekalian mohon dengan hormat karena diktis memang memberikan evaluasi kepada kita bersama jadi tidak sedikit diantara kita reviewer itu punya masalah dengan ketepatan waktu antara waktu yang diberikan untuk penyelesaian penilaian dengan kecepatan yang Bapak-Ibu harus selesaikan untuk memberikan penilaian itu tidak sama Pak Mahrus mungkin orang yang paling sibuk nanti untuk mengingatkan kepada Bapak-Ibu sekali disiplin ketepatan waktu ini karena bagaimanapun juga kita tidak berharap lalu proses yang timeline yang sudah disiapkan pada akhirnya harus bertaprakan dengan ketidakdisiplinan kita untuk memberikan penilaian kepada proposal para pengusul kalau itu terjadi maka proses semuanya akan minggu kita memang tidak berharap banget bahwa teman-teman pengusul ketika dimotifikasi oleh Pak Mahrus oleh Subdir oleh Dipis bahwa proposal yang bersambutan diterima tapi ada ruang yang tersisa bagi yang bersambutan untuk menyelesaikan penilaian itu sangat terbatas nah ini yang sering terjadi kemudian belum lagi mohon izin menyampaikan pengalaman dua tahun terakhir belum lagi kemudian nanti kalau ada pemangkasan anggaran dan seterusnya lalu ada proses apa menyocokkan kembali antara kekuatan anggaran dengan berapa proposal yang didanai dan sebagainya jadi karena itu kemudian mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu sekalian untuk menjaga betul tentang ketepatan waktu dan lepas dari itu semua Bapak Ibu sekalian yang menghormati ini catatan awal saja maka pada acara kali ini kita berharap bahwa ada masukan dari Bapak Ibu sekalian untuk perbaikan proses penilaian kita bersama dan menjaga tugas kita sebagai reviewer penelitian yang diamalkan oleh Pak Direktur yang tidak kalah pentingnya dari itu semua Bapak Ibu sekalian adalah mohon Bapak Ibu memberikan perhatian kepada tingkat kelayakan proposal itu untuk dilanjutkan atau tidak dalam proses penelitian ini artinya kelayakan untuk dikirim atau tidak nah maka kita penting untuk melakukan tracing terhadap materi-materi yang serupa kita penting untuk melakukan tracing terhadap telah karya yang selama ini ada yang Bapak Ibu bisa lakukan yang seperti juga menjadi bagian dari kegiatan kita sejarah sebagai akademisi supaya tidak muncul kasus-kasus seperti yang terjadi sebelumnya pada proses dua tahun terakhir kita melihat begini di progress report kita melihat proposal penelitian seperti ini sudah mengalami inflasi yang cukup luar biasa tetapi faktanya kemudian masih bisa lolos nah yang kedua adalah kita juga pernah memberikan catatan bahwa proposal sepacam ini ini seharusnya menunjukkan titik kelebihan yang berbasis kepada kekayaan lokal masing-masing tetapi kemudian ketika dipertarungkan ke yang lain di level yang lebih luas secara nasional ini akan menjadi beban akademi bagian persampilan contoh yang paling konflik tahun lalu mulai tahun 2018-2019 terjadi itu adalah ketika kasus penistaan agama dalam peterspilkan banyak yang menulis kasus seperti ini bagi sekalian mulai dari yang di Pontianak sampai yang disorong itu banyak menulis kasus seperti ini nah kalau kemudian tingkat keunikan dan novelty-nya sangat rendah lalu kemudian ketika dievaluasi di progress report baru ketahuan ada problem belum selesai kita melakukan tracing terhadap karya-karya serupa seperti ini di catatan akademik kita bersama maka kami berharap Pak Ibu sekalian masukkan dari Bapak Ibu untuk penimpurnaan proses penilaian proposal pada tahun ini dan untuk tahun-tahun ke depan saya kira itu Pak Mahus sebagai catatan awal nanti kita bisa mendapatkan informasi dari Bapak Ibu sekalian di masing-masing titiknya Halo Pak Pak Mahus sudah diserahkan Pak Mahus mana oh ini ini baru ya ini ini ada Pak sudah selesai ya Pak Sudah Pak Sudah 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 Oh Terima kasih Prof. Zaki atas catatan pentingnya ini Bapak Ibu sekalian itu yang selama ini dipraktekan di kita ya dan itu beberapa keluhan beberapa tatatan lah Oke Sekali lagi minta maaf karena ini saya jauh dari jauh dari peradaban ini sekarang saya turun di peradaban Oke Bapak Ibu sekalian Masukan dari Prof. Nuzaki menurut saya sangat bagus sekali dan pun dari tatatan kita yang selama ini mendampingi Bapak Ibu sekalian ya baik di kampus maupun di pusat jadi kini Bapak Ibu sekalian kalau kami ingin menyampaikan tugas Bapak Ibu reviewer itu bagi yang belum pernah ya kalau yang sudah saya kira enggak ada masalah pertama ditugasi oleh Direktorat PT KI artinya di pusat ya kemudian kalau di pusat tentu pakai aplikasi aturan etika yang disepakati di pusat kemudian yang di kampus ini yang tadi saya ingin kami usulkan Bapak Ibu sekalian di kampus itu juga ditugasi oleh Rektor melalui LP2M tentu saja untuk menilai proposal dan juga progress report atau keluaran sebenarnya ya keluaran penelitian cuman kita kan anggaranya ada progress report ini yang juga harus dibicarakan bersama-sama sesuai dengan jenis yang kita punya itu dua hal yang berbeda kalau di PT KIN kami sama sekali tidak punya otoritas kami tidak juga melakukan intervensi jadi kalau ada yang mengatakan bahwa penilaian reviewer di kampus itu pusat itu sangat salah sekali kami tidak pernah ikut intervensi proses penilaian proposal di kampus yang catatan yang penting menurut saya seringkali kami mendengar dari beberapa dosen yang jika proposalnya ditolak itu bilangnya bahwa itu keputusan dari pusat ini pembulian yang luar biasa ya jadi Bapak Ibu sekalian kami tidak pernah ikut intervensi kebijakan di kampus ketika ingin menuliskan proposal satu dan dua itu sampai tidak ada kami hanya menyediakan toolnya kami menyediakan alatnya kami menyediakan fasilitas onlinenya melalui tabimas kalau itu memang kita nanti makanya nanti kita akan lihat Bapak Ibu yang apa namanya yang belum pernah masuk ke wilayah ke wilayah teknis itu ya ini memang dua hal yang berbeda pertama soal substansi substansi itu nanti soal pengalaman saya kira ini kan masih sosialisasi kami berat ada pertemuan berikutnya adalah pertemuan terbatas kami biasanya membagi maksimal 50 orang masing-masing reviewer dan kemarin sudah kita bagi per zona ada zona Sumatera ada zona Jawa dan Mataram kemudian ada zona Sulawesi jadi reviewer kita bagi per zona bukan apa-apa selain karena keterbatasan anggaran juga untuk saling mengenal di masing-masing zona ini juga penting tentu pertimbangannya bukan like and dislike tetapi pertimbangan lebih persoalan teknis jadi ketika nanti Bapak Ibu di zona Sumatera misalnya berkumpul semuanya itu kan akan saling mengenal kira-kira gitu di Jawa juga begitu Jawa kadang-kadang kita bagi ada bagian barat ada bagian tengah atau timur tergantung jumlah reviewernya nah jadi itu Bapak Ibu sekalian kami tidak pernah ikut intervensi diterima tidaknya proposal di kampus itu penting menurut saya perlu kami sampaikan karena berkali-kali bukan hanya sekali saja itu ada yang bilang bahwa karena pusat 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 saya bilang enggak ada pusat mengurusi proposal kampus itu enggak ada kami di Direktorat PTKI hanya mengurusi proposal yang ada di pusat kira-kira gitu ya Bapak Ibu sekalian nah itu saya kira tatatan melengkapi tatatan dari Prof. Muzaki kalau Prof. Muzaki itu juga yang kami rasakan jadi nanti ketika jadi ada dua itu satu ya Bapak Ibu sekalian nah yang lainnya yang ingin kami sampaikan nanti Bapak Ibu sekalian menilai proposal itu ada dua model pertama proposal yang tidak tatap muka artinya benar-benar murni online blind blind reviewer tidak tahu juga siapa penelitinya dari mana kampusnya tidak tahu nah itu nanti kita itu di tahap pertama sebelum tahap seminar proposal nah kalau seminar proposal ini yang kalau ada anggaranya memang reviewer dan kalau tidak COVID reviewer diundang ke kampusnya masing-masing untuk bertatap muka langsung dengan penelitinya nah maka sebaiknya reviewernya tidak berubah antara blind reviewer dengan ketika seminar bahwa kemudian jumlah reviewernya berkurang itu wajar saja karena proposal yang diterima pasti berkurang nah yang sering kami dapat keluhan bukan dari kampus tapi ini ya keluhan dari pemeriksa adalah kenapa proposal 72 nah ini juga mungkin bisa ototritik untuk reviewer yang diterima hanya yang diterima itu hanya 71 nah itu nyindir pemeriksaannya berarti di tolak cuma satu itu bukan tidak hadir artinya apa program itu lolos semua itu kan aneh nah bagi kami yang tadi sama Pak Muzaki kalau modelnya seperti dan tata-tata tidak ada di online kita bisa cek lalu kita cek di online-nya nah itu memang ketahuan jadi kami di pusat walaupun tidak punya intervensi ke kampus tapi kami bisa melihat bagaimana penilaian Bapak Ibu sekalian reviewer secara online kami sering dapat keluhan dan kami bisa mengecek catatan-catatan Bapak Ibu sekalian yang melalui catatan reviewer itu nanti kita akan lihat Bapak Ibu sekalian juga ketika yang sebenarnya online itu waktunya dibatasi bukan seenaknya sendiri dalam sistem ini mungkin saya tidak tahu misalnya kan tahun 2020 ya ini yang berjalan di kampus kalau kami memang sudah 2019 saya kira sudah memulai hanya setengah jam dan kalau reviewer tidak menggunakan waktu maksimal setengah jam itu maka waktunya akan habis gitu artinya waktu online itu sudah selesai jadi Bapak Ibu ketika seminar proposal misalnya kita tetap muka walaupun tetap muka dengan penelitinya tapi Bapak Ibu juga harus melihat waktunya ketika masih masukkan ketika apa itu harus dilihat waktunya jangan sampai lebih dari 30 menit nah ini dua model review proposal proposal yang yang selama yang kami darab selama ini kira-kira gitu yang di pusat ya memang di kampus saya kira yang akan seperti itu baru akan mulai di tahun 2020 2019 kemarin mungkin di keluaran ya keluaran sudah mulai jadi kami setting seperti itu Bapak Ibu sekalian di aplikasinya di Lita Bimas seperti itu nanti sudah ada ininya jadi Bapak Ibu tinggal buka aplikasi lebih mudah nah paling tidak secara teknis itu ya di review Bapak Ibu sekalian secara teknis itu di Lita Bimas ada dua model kita menguji proposal kalau hasil keluaran nah ini hasil keluaran idealnya memang bertatap muka apakah review-nya review-nya boleh berubah sebenarnya review-nya boleh berubah nggak apa-apa kalau tidak untuk saling mengecek lagi karena ada sering Pak kalau review proposal-nya si A nanti dikeluarannya si A lagi ya silahkan aja beda juga nggak apa-apa karena misalkan waktu si A yang pertama tadi dengan catatan-catatan substansi yang tidak sesuai oleh LP2M misalnya atau kalau kami di pusat tetan kami tentu tidak akan kami pakai lagi misalnya integritasnya kemudian cara ngasih komentarnya juga asal-asalan kami jamin kalau di pusat pasti tidak akan kita pakai lagi tidak akan undang lagi maksudnya kita tidak akan minta tolong lagi pada reviewer yang kalau bahasanya Prof. Nusakir tadi yang pelit ilmunya yang seperti ini menurut saya tidak sama-sama tidak membantu kepada calon peneliti nah yang penting ketika di seminar hasil ini sama dengan ini saya ingin menurut saya terakhir proses teknis ya mekanismenya di seminar proposal sama di seminar keluaran karena seminar proposal itu memutuskan apakah si A ini diloloskan apa tidak dan dananya mau dikasih berapa nah ini dalam sistem itu sudah disiapkan dua orang ini harus bersepakat jadi dua reviewer itu harus bersepakat si A ini lolos apa enggak nah setelah si A maka ada catatan reviewer catatan reviewer ketika kelolosan itu seperti apa itu nanti di sistem sudah ada jadi gak bisa dua reviewer ini tidak bersepakat harus bersepakat kalau tidak bersepakat ya berarti tidak lolos kira-kira gitu bersepakat kalau bukan satu saya sepakat ini tidak sepakat ya silahkan aja tapi sistem harus di klik lolos apa tidak nah ketika yang meloloskan yang menggul itu harus satu orang ketika proposal itu diloloskan dalam sistem itu satu orang supaya berduanya bersepakat kira-kira gitu nah di laporan keluaran juga sama dua orang reviewer maka di dua reviewer itu apakah ini akan diteruskan dapat-dapat uang 100% apa tidak itu dikasih tanah karena punya implikasi pada anggaran berikutnya kan jadi kami walaupun keluaran tetapi biasanya menggunakan adalah progress report nanti kami memang belum punya mekanisme lagi kalau benar-benar murni keluaran artinya penelitian memang sudah selesai tidak ada lagi alasan ini budaya seperti ini juga di kita masih belum pikirannya kalau ada laporan progress report keluaran itu ya hanya progress report belum selesai kadang-kadang malah baru ke lapangan juga sudah melaporkan karena sebelumnya tidak melakukan jadi ke lapangan itu tujuh hari sebelum progress report atau laporan keluaran sering kita jumpai di pesat seperti itu nah nanti kita akan ingin tentu saja kita juga akan mencari cara bagaimana supaya laporan apa hasil penelitian ini lebih berkualitas bagaimana mekanisme dan lain-lain saya kira ini pelan-pelan sudah baik lah menurut kami ya daripada sebelum-sebelumnya yang tidak online tidak 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 nasional seperti ini jadi sistem ini walaupun ini di kampus-kampus independen kami di pusat bisa melihat satu sama lain karena kampus ini penilainya bagaimana kalau mereka dengan tahapan itu tentu kami bisa melihat dan ini sebagai bagian dari bukan kontrol ya tetapi bagian dari bagian peningkatan mutu karena inilah yang dicatat oleh KPK KPK ujung-ujungnya ke sana jadi KPK saya kira kalau ada progenusnya mungkin tahu prosesnya sejak tahun 2015-16 KPK bidang penelitian balit banknya KPK itu melakukan riset tentang 30% penelitian minimal 30% itu dipakai semua atau tidak kira-kira mereka melakukan itu sampai mereka kesulitan untuk mencari data karena kita waktu itu di direktur juga belum online dan lain-lain susah untuk mengukur apa kampus itu diuruskan atau tidak sekarang dengan litabimasi yang seperti ini kita bisa mengukur berapa jumlah dana di masing-masing kampus jadi kita ketahuan termasuk sudah ada SK Dirjenya bagaimana dana itu jadi memang proses akhirnya bapak kita lihat sebenarnya reviewer yang kita gagas ini yang sudah 2-3 tahun berjalan ini pilih bagian dari pertanggung jawaban publik nanti apakah BPK IC termasuk KPK itu bisa mengecek kami hanya tinggal kasih akun mereka bisa melihat sendiri bagaimana proses penilaiannya bagaimana proses ini dan seterusnya jadi tidak ada yang ditutup-tutupin lagi memang ini berjalan publik tapi publik yang terbatas bukan semua orang bisa mengakses hanya orang-orang tertentu bisa mengakses sesuai dengan kepentingan tapi ini terbuka aja terbuka siapa saja bisa melihat asal dia punya akun akun untuk mengecek semuanya saya kira itu Bapak Ibu sekalian untuk menambah yang disampaikan oleh Prof. Yusaki kami berharap memang di forum ini nanti ada kesepakatan bagaimana etika menggul bijak tentang penelitian jadi saya melihat itu bukan semata-mata tadi jujur reviewer jadi bukan hanya etika reviewer tapi juga etika penelitiannya etika penelitian yang ini disepakati oleh reviewer misalnya tema-tema tertentu itu gak boleh karena begini-begini-begini misalnya nah itu saya kira harus disepakati nah ini kami memang belum belum punya etika penelitian seperti itu jadi kami dapat masukkan bagaimana kalau Kementerian Agama melalui di sini punya punya etika penelitian etika penelitian dalam arti ada isu-isu tertentu yang misalnya kalau proposal ini contoh kalau proposal ini bias gender maka ditolak walaupun isunya bukan tentang gender misalnya kalau ini tidak proposal ini tidak punya kecenderungan moderat walaupun bukan isunya moderasi ditolak kira-kira gitu karena harus ada etika penelitian seperti itu misalnya karena ada kebetulan lain itu contoh saja jadi menurut saya ini penting dibahas oleh forum yang sangat terhormat ini oleh Bapak Ibu sekalian reviewer jadi nanti termasuk dalam penelayan tapi ini kalau yang ini belum ada dalam sistem nanti kalau disepakati sama seperti SKB CPNS itu kan juga ada klausur moderasi beragama kalau itu sudah ada di moderasi beragama sudah ada di sudah ada di sistem jadi kalau proposal kita ini memang tidak bisa itu sudah ada tapi yang isu-isu tertentu misalkan soal gender soal apa dan lain-lain itu memang belum ada tapi ini kemarin sempat diusulkan bagaimana supaya penelitian itu benar-benar punya karakter punya kehasan bagaimana penelitian di PTKI atau penelitian agama berbeda dengan penelitian di tempat lain itu beberapa tatatan kami Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan monggo bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya atau mau komentar atau mau apa silahkan saya kira waktunya masih cukup sampai kalau tidak diskusi sampai setengah tiga monggo ada saya ingin meresap Pak 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 pertanyaan yang ada di silahkan Pak Bapak Ibu sekalian memang tugas kita sebagai reviewer itu tidak hanya menilai tapi juga membantu peningkatan kualitas dari penelitian internal kita sendiri di Bapak Ibu karena itu catatan yang penting bagi Bapak Ibu berikan secara kualitatif itu bagian dari proses untuk membantu peningkatan mutu dari Bapak Ibu sekalian sehingga nanti para pengusuh proposal kalau proposal ditolak dia tahu mereka akan tahu dimana poin-poin yang menjadi beban dari proposal saya sehingga dia bisa melakukan refleksi secara mandiri terhadap apa yang dia tulis nah semakin kita dari maul semakin bagus artinya bisa menjadi bahan refleksi dari masyarakat yang nanti bisa mereka lihat di aplikasi nah ada pertanyaan juga di chat begini lalu bagaimana contoh kita memberikan penelitian kualitatif penelitian nilainya jelek direkomendasikan oleh reviewer ditolak tetapi catatan kualitatif nya begini penelitian ini menarik temanya sangat aktual dan penting untuk diteliti jadi ada perbedaan makna jadi kualitatifnya itu justru mendorong diteliti apa dikabulkan diterima tetapi nilai kuantitatifnya itu malah menunjuk kepada penolakan terhadap itu dan juga sebaliknya bagus sekalian nilainya yang di kuantitatif itu nilainya bagus banget tetapi catatan kualitatifnya apa itu justru memberatkan kepada purpose yang bersambutan nah itu yang penting bagi kita semua saya juga mengingatkan pak makrus kepada pengalaman yang terjadi sebelumnya pak terutama yang yang didanai oleh oleh kementerian oleh dikris karena reviewer itu tidak sekedar mereview akademik pak tapi juga mereview rab pak ya betul nah mereview rab pengalaman sebelumnya memang ada beberapa peneliti terutama peneliti yang pemula biasanya reviewer bisa saja pak menaikkan rab kalau ternyata dalam proses nanti ketika seminar proposal itu ternyata kebutuhannya itu melebihi dari yang dia tulis dalam proses dan yang sebaliknya juga ini yang lebih banyak terjadi yang dibutuhkan dengan yang diusulkan itu jauh dari yang dibutuhkan gitu sehingga kemudian rab yang ditulis di proposal itu jauh melampaui dari yang dibutuhkan nah reviewer itu diberi kewenangan dalam proses ini untuk kemudian bisa melakukan re-adjustment terhadap rab yang dimunculkan karena nanti tetap saja bahwa untuk menjamin transparansi dan traceability itu pak Mahus adalah yang akan dilacak diantaranya ketika umpama nanti KPK punya akses kepada seluruh proposal yang ditulis oleh bapak-ibu sekalian atau yang dinilai oleh bapak-ibu sekalian itu diantaranya juga akan dilihat bagaimana rekomendasi akademik dan rekomendasi rabnya ini yang juga tidak kalah pentingnya pak Mahus supaya menjadi catatan kita pertama supaya nanti tidak salah bapak-ibu sekalian dalam penuling ya oke siap terima kasih Prof. Muzaki ini tadi barusan ada yang ngirimin saya file etika penelitian dari himpunan peneliti Indonesia saya kira bagus nanti itu bisa menjadi bahan jadi pelan-pelan seperti kalau Pak Direktur tadi mengusulkan reviewer berkualitas dari sekopo dari publikasi supaya isunya update kira-kira gitu karena tiga tahun terakhir atau empat tahun terakhir seperti apa dan lain-lain nah sementara kita juga ingin masuk lagi ke wilayah yang subtantif misalnya tentang etika reviewer sendiri jadi sebagian sudah disampaikan Pak Prof. Muzaki itu yang kebiasaan kita lakukan memang belum menjadi ketetapan regulasi ya itu baru apa namanya al-adah muhakkama jadi mesti tradisi yang kemudian jadi ketetapan juga di chat ada yang bertanya apakah reviewer dari kampus tertentu tidak boleh mereview idealnya seperti itu jadi kenapa supaya tidak ada konflik interest itu juga harus sepakati kalau kami misalnya ini contoh yang lebih besar bagi reviewer yang menyampaikan ini reviewer yang 500-an ini ngajuin proposal di pusat untuk kolaborasi internasional atau untuk apa namanya misalnya untuk short bukan short cost kalau profesor itu sabati kalib misalnya maka sebagai reviewer dia untuk sementara tidak akan kita lipat karena dirinya sedang mengajukan proposal di pusat jadi pusat tidak merekomendasikan itu hanya kami sebagai pejabat yang dapat mengusulkan reviewer yang akan disekankan oleh Pak Dirjen itu ya tidak akan melibatkan orang karena orang ini sedang dalam masalah kalau kira-kira gitu masalah supaya proposalnya diterima karena ada masalah jangan sampai ada konflik interest tahun 2018 kita masih ingat ya Prof. Zaki karena kita masih belajar juga online masih belajar juga macam-macam ternyata banyak reviewer yang juga mau proposal yang timbul apa Bapak-Bapak sekalian yang timbul adalah walaupun itu blind reviewer walaupun apa ternyata tetap merasa enggak enak walaupun sudah kita bagi misalnya si A nanti tidak akan ketemu proposalnya dengan si B karena dia reviewer tapi kan karena ada satu kamar tiba-tiba di pembagian reviewernya kan tahu juga enggak enak enggak dilulusin atau makanya nilainya kecil kira-kira gitu nah yang seperti itu menurut saya ya itu manusiawi tetapi ya untuk menjaga integritas kami yang akan menentukan ya sudah kalau seperti itu orang reviewer ini tidak akan dipakai selama satu tahun karena proses setahun ini kan tapi kalau di kampus silakan saja karena dia tidak hal yang sama di kampus juga begitu masa jeruk makan jeruk kira-kira gitu masa proposalnya dinilai oleh dirinya sendiri nah itu kan iye coba nah itu bagaimana logikanya seperti apa nah itu kira-kira gitu apa kata dunia kalau kita bicara soal objektivitas integritas dan lain-lain ya kan jangankan diri sendiri oh kadang adik saudara tetangga bahkan orang khusus pesan pada portal kita juga akan kita merasa enggak enak nah yang begini ini kan soal integritas mau anak mau istri mau suami mau tetangga mau pesan atau tidak kalau proposalnya jelek dilihat dikasih tahu aja tentang kelemahan kurang proposal itu nah saya kira yang seperti itu yang reviewer yang diharapkan oleh kami ya itu Bapak Ibu sekedar untuk menjawab tadi apakah ada aturannya ya aturannya ala ada muhakkama aturan seperti itu itu kan ya makanya apakah itu mau disupakati atau tidak di regulasi yang kita bikin itu yang selama setahun terakhir itu memang masih al-adam muhakkama kalau memang mau dinaikkan menjadi regulasi yang resmi saya kira enggak apa-apa kalau saya ya nanti tinggal diusulkan nanti ke pimpinan Pak Direktur kemudian menurut saya kalau dalam rangka untuk menjaga objektivitas menjaga keadilan menjaga kejujuran saya kira seperti itu ini adalah konflik interest walaupun sebenarnya kami seperti tadi juga Pak Direktur jadi kalau Bapak Ibu mau mereview proposal di kampus ya sebaiknya jangan mengajukan proposal di kampus paling mungkin seperti itu proposalnya ngajukan ke pusat atau ke tempat lain kira-kira gitu tapi kalau mengajukan proposal di kampus ya sebaiknya sebaiknya menurut saya sebagai orang yang punya integriti ya sudah saya tidak mau jadi reviewer di kampus silahkan dari review yang lain atau review yang lain jadi walaupun kami sebenarnya sudah mencoba menghitung dari 58 PTKIN kira-kira berapa jumlah reviewer yang pas gitu ya gitu nah itu yang PTKIN bagaimana yang PTKIS itu juga jadi pertanyaan PTKIS ini memang ini sementara di PTKIS kita belum tahu ya belum pernah mendampingi kampus-kampus yang punya dana penelitian dan mau dibuka atau mau menggunakan pola seperti kita litak dimas karena ini kan uang negara pertanyaan negara kalau misalnya Bapak Ibu yang sudah di SK oleh Pak Dirij sebagai reviewer nasional lalu dipakai oleh kampus itu akan mendapat kondite yang baik itu akan mendapat prestasi yang baik bahwa kemudian reviewer dari PT S ini akan dipakai akan diminta tolong bukan dipakai kayak barang aja katanya diminta tolong untuk membantu di kampus negeri ya itu satu prestasi lagi boleh artinya kami di pusat tidak membedakan mana dosen swasta di negeri silahkan saja tetapi penggunaan atau hak apa boleh dipakai boleh dipakai lagi mau diminta tolong atau tidak oleh kampus ya kembali ke kampus yang jelas kami memfasilitasi ini lorur-urur yang sudah ada di kami sementara memang kami belum kalau Pak Direktur dulu ada sertifikatnya ada ISO reviewer ini yang saya kira kita memang belum tahap ke sana ya belum tahap ke sana apalagi di masa pandemi seperti ini jadi kita semakin bingung lagi tapi kalau kita ikhtiar-ikhtiar itu akan kita lakukan jadi SK Dirjen ini sebenarnya bukan harga mati Bapak Ibu harus difungsikan di pusat itu tidak sama sekali ini hanya fasilitas saja sama seperti kalau di Google itu ada ada aplikasi ini aplikasi itu yang mau dipakai silahkan mau digunakan silahkan enggak gitu enggak apa-apa bukan sesuatu yang harus dipakai ada dosen yang ngeluh kenapa saya ini apakah enggak itu kembali kepada kampusnya masing-masing karena biasanya kampus sendiri yang tahu bahkan baru SK kemarin dibagikan ada yang laporan Pak si A ini integritasnya begini-begini itu memang kita tidak tahu misalnya walaupun reviewer tapi dia enggak pernah melakukan perlitian sendiri sudah ada laporan ke kita silahkan itu wilayahnya kampus mau dipakai mau diminta tolong untuk membantu perukal di kampus atau tidak itu kembali ke kampusnya masing-masing jadi kami sudah begitu SK ini sudah tersebar ke publik kami dapat masukkan banyak sekali termasuk yang ada kecenderungan ke kelompok-kelompok misalnya anti-moderasi jadi kita dapat masukkan nah nanti memang ini Bapak-kelompok kalau memang benar-benar sungguh-sungguh ada data dan faktanya tolong kami dibantu informasinya dan datanya tentu saja nanti kami punya kebijakan untuk reviewer yang seperti ini nanti bisa kita non-aktifkan sementara dalam sistem memungkinkan walaupun masuk dalam SK tapi kalau non-aktifkannya tidak bisa bekerja secara sistem secara online jadi mohon Bapak-Ibu sekalian karena kami sudah dapat informasi ya kami itu terbatas ya walaupun sudah berbagai cara tapi itu ada terbatas baik itu sekedar merespon ada lagi yang lain boleh residen ya Bapak-Ibu sekalian tadi ada yang residen tidak jadi Imas Oke silahkan Bu Imas Terima kasih Pak Yai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Prof. Muzaki Prof. Arskal dan Bapak-Ibu sekalian permasalahan di RAB yang selama ini kami temui saya mohon wajahnya ditunjukkan supaya kita imah beneran tidak usah Prof Pak Yai harus supaya kita tahu dimana lagi apa masa hanya suaranya doang itu seperti di malam hari kita hanya mendengar suara apa gitu ya Siapa Begitu Bimas kalau belum pakai baca pakai baca dulu lah Permasalahan di RAB yang sering saya temui itu adalah adanya kejanggalan antara metode penelitian dengan RAB jadi di RAB itu tidak sesuai dengan yang ada di metodologi penelitian itu masalahnya yang akhirnya saya ya sering sekali menolak untuk diteruskan karena tidak masuk akal contohnya di dalam metodologi penelitian tidak ada FGD sedangkan di RAB FGD-nya itu banyak sekali bahkan 50% dari dana itu adalah untuk FGD ya Pak Boleh akhirnya saya coret kemudian misalnya di situ interview di RAB ada misalnya survei nah ini permasalahan-permasalahan yang di apa namanya di RAB yang selama ini saya temui kemudian ada permasalahan lagi di dalam penulisan di metodologi penelitian jadi ketika saya cross-check antara rumusan masalah dengan di metodologi penelitian itu juga tidak match misalnya di sana membahas tentang penelitiannya kualitatif tetapi ketika melihat di RAB dia kok ada survei nah ini juga bermasalah sehingga sering sekali kalau misalnya antara rumusan masalah dengan yang ada di metodologi penelitian tidak match biasanya saya ya kalau memang itu bangetan biasanya saya tolak kemudian di RAB dengan metodologi penelitian biasanya kemudian yang tidak sesuai itu uangnya saya hilangkan maksudnya tidak saya kalkulasi dan yang saya kalkulasi hanya yang sesuai dengan step-step langkah-langkah yang ada di metodologi penelitian begitu Pak Yayi yang selama ini saya temui untuk masalah RAB dan perbedaan antara rumusan masalah dengan metodologi penelitiannya gitu Pak Tuan-Pak Yayi Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Bu Imas Bu Wasila Bu Wasila Resen silakan yang disampaikan Bu Imas langsung di respon di chat Bu Imas TV LRAB Silakan Bu Wasila Sudah dibuka belum Ya oke terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Ya 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 Halo Kedengaran Sangat jelas suaranya Oke Sebenarnya apa yang sudah dilakukan oleh Subdian ini saya kira saya terpaham dengan Pak K.I. Prof. Azaki Bahwa kita sudah melalui beberapa proses ya jadi dalam setiap sebelum kita melakukan reviewer itu kita selalu dibekali ilmu atau workshop short workshop istilahnya karena tidak terlalu lama workshopnya diberikan dibekali ilmu bagaimana mereview kemudian bagaimana hal-hal apa yang terkait dengan RAB nah hanya saja pada saat kita kemudian ada turnitin juga ya Pak Marus ya kita kemarin sudah dibekali ilmu untuk itu sehingga proses-proses ini lah saya kira ini sudah dilakukan oleh Subdian Penelitian dan ini sangat membantu kita sebagai reviewer dibekali ilmu seperti ini kemudian hanya saja pada saat masuk ke dalam penelitian jadi aplikasinya aplikasinya itu kan kalau memeriksa sebagai reviewer itu disitu kan latar belakangnya ada konten-konten ya latar belakangnya itu harus apa kemudian judulnya 15 dan segala macam itu itu kita dibantu untuk melakukan memeriksa gitu hanya pada saat kita memeriksa RAB yang ini mungkin yang dimaksud oleh Imas itu tidak ada hanya mereview saja padahal kan seharusnya disitu juga ada arahan bahwa hal-hal yang bersifat tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam konten RAB itu dituliskan juga gitu Pak Marus jadi misalnya kan kemarin kita sudah dibekali bahwa untuk internet untuk kuota internet terus kemudian untuk peminjaman alat itu kan tidak dibenarkan di dalam penelitian itu mungkin juga bisa dituliskan di dalam pada saat kita mau mereview RAB sehingga para reviewer juga sudah bisa memeriksa dengan mudah gitu loh seperti yang disampaikan oleh Pak Prof Azaghi tadi saya kira itu bisa jadi masukkan kepada sudut penelajaran untuk kedepannya sudah bisa dimasukkan konten-konten apa saja yang bisa masuk dalam pembiayaan saya kira itu saja Pak Kiai terima kasih banyak Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb saya dari IAIN Batu Sangkar Pak Maros banyak juga terkait dengan persoalan RAB sejauh mana kira-kira kapasitas reviewer untuk bisa menentukan kelayakan RAB yang dibiliki kluster yang dimiliki sebetulnya oleh yang bersangkutan dari pengalaman yang saya lalui ada dua bentuk ini sebetulnya pertama karena memang diberi peluang kepada yang bersangkutan memilih kluster yang nggak tahu motif klusternya apa yang dipengaruhi oleh kluster uang atau memang kluster jenis pelitian tapi dari pengalaman yang ada itu lebih banyak kesannya itu adalah memilih kluster anggaran yang besar sehingga tidak terlihat ada rasionalitasnya saya cendung sebetulnya untuk mencoba mengajak agar jangan masuk kluster yang seperti itu karena memang dilihat dari konten penelitiannya atau dari sisi masalah penelitiannya itu tidak perlu masuk dalam kluster anggaran yang sebegitu besar tetapi karena memang sudah diplot sedemikian lupa jadi terkesan akhirnya kalau lolos dilihat dari kelayakan proposal tapi dilihat dari sisi kelayakan anggaran tidak lolos harusnya namun karena tidak ada peluang sebetulnya untuk menentukan itu akhirnya lolos juga yang lain itu terkesan dan dananya tidak efesien jadinya atau sebaliknya dari pengalaman yang saya lakukan juga ada klusternya yang dilihat anggaran itu terlalu kecil apresiasi saya dengan masalah penelitiannya yang membuat ini terbuka peluang sebetulnya penelitiannya lebih besar lebih luas misalnya sehingga anggarannya memang dibutuhkan lebih besar juga tapi peluang itu juga tidak ada pada reviewer selama ini yang saya pahami apakah telah terjadi perubahan untuk ke depannya Pak Masora atau bagaimana demikian pertanyaan saya demikian terima kasih Assalamualaikum 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 ya silahkan saya tampung dulu ya Pak Syukri silahkan Pak Sabarudin tadi ya Mas oh iya saya Pak bisa didengarkan Pak Masor bisa Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 saya Syukri Uddin dari Yainblog persoalan yang kami sering hadapi dalam review beberapa proposal sama seperti pembicara sebelumnya terkait dengan RRB namun saya cukup ya ini mengangkat yang belum ditanyakan tadi mungkin ini Pak karena keadaan di satu proposal itu novaltinya sangat jelas kemudian semuanya berhasil bagus tapi kadang-kadang saya sarankan misalnya kasusnya tidak tepat kalau menggunakan kasus A sebaiknya dilimpatkan ke kasus B di meteorologi kan saya orang ekonomi Pak orang ekonomi itu seperti saya sangat tertarik menggunakan struktur model dan biasanya menggunakan tiga program aplikasi disipul bisa Ramos kemudian Smart LS tetapi saya sarankan kepada yang bersangkutan awalnya mampu untuk dilaksanakan namun sedang berjalan dengan penelitiannya pada seminar antara ternyata pasat pun yang dilakukan di sisi lain kadang-kadang partner saya merekiu antara satu orang ekonomi yang tidak kadang-kadang partner saya itu kemungkinan kurang memahami struktur kosiur model hanya disarankan yang kualitatif saya kira solusinya seperti begini Pak untuk mengantisipasi bagaimana saya sebagai orang ekonomi paham betul bahwa harus menggunakan struktur kosiur model dan sudah harus menggunakan problem aplikasi kadang-kadang juga saya menyarankan misalnya begini kalau untuk menemukan aplikasi sebaiknya menggunakan NV4 atau menggunakan program materi yang sekarang sesuai modern saya kira begitu terima kasih salam wabarakatuh silahkan Pak Suleman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh saya dari Yai Langsabak sudah berjumpa di Langsadul saya akan bertanya sedikit ini pertama sekali bukan bertanya kalau ada suaranya kurang keras Pak saya kurang keras suaranya kalau ada bahan-bahan untuk lebih memperkuat kami tentang reviewer ini tolong nanti dikirim atau di share ini saat pertama yang kedua saya mendukung apa yang Bapak sampaikan tadi jangan ada diantara kita yang mereview di sekolah atau IAPT berguruan tingginya sendiri karena dulu pernah kejadian sebelum ini jadi itu kurang baik sebaiknya tadi tukar mendukar itu kita pun ada silaturahmi Pak ini dari saya Pak ini sekedar silaturahmi dengan Bapak hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih yang terhormat Pak Direktur dan Pak Sudir Pak Swendi Pak Prusaki dan Pak Makhrus dan teman-teman sebuahnya ini usul jadi selama ini misalkan jadi banyak ketika peneliti itu kan banyak ngambil dana nah maka sebaiknya sekarang itu lebih baik kita menentukan kluster sama tema-tema dan dana itu nanti menyusul karena selama ini misalkan kami dari reviewer memberikan rekomendasi jadi yang sering itu justru proposal yang dananya sedikit itu kuatisnya bagus melebih proposal yang harganya tinggi tapi ketika kita berikan rekomendasi agar si X yang tadi bagus yang harusnya menempel dana tinggi karena sudah terpatok dengan SK rektor misalkan akhirnya ya tetap dan sedangkan yang tadi kuatisnya rendah dananya tetap nah alangkah baiknya mungkin karena sesuai dengan kualitas tadi anggaran itu nanti dananya itu sesuai dengan yang dibuat oleh oleh peneliti nah sedangkan kenyataannya secara penganggaran maka disinilah perlunya dia dengan tim itu salah satunya dia ngerti dengan anggaran jadi susul saya sebaiknya anggaran itu dibutuhkannya nanti setelah proposal itu diberikan masukkan oleh reviewer jadi beberapa tahun ini sering seperti itu tapi kenyataannya keluarnya juga sama tetap jadi artinya kadang yang diberikan nyataan dari reviewer ini ya kembalinya lagi kepada putus yang di awal tadi itu ya mungkin itu Pak Makhluk jadi masukkan saya anggarannya itu ketentuannya menyusul gitu Pak jangan misalkan selamir kan anggaran misalkan kelompok A anggarannya 100-15 juta kemudian B 500 tapi ketika tidak tidak kualitas tapi anggarannya tetap dapat yang besar mungkin itu dulu Pak terima kasih salam salam terima kasih provusnya salam silahkan Bu Ani atau Pak Ani dari Gorontalo baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Pak Direktur yang saya hormati para narasumber tadi memang sudah beberapa hal yang disampaikan oleh teman-teman memang betul kalau pengalaman saya saya pernah menilai proposal itu berdasarkan klaster tapi setelah dilihat anggarannya memang tidak cukup sehingga pada saat penentuan klaster anggaran itu disesuaikan dengan itu disarankan diberikan catatan bahwa penelitian ini membutuhkan dana besar sehingga tinggal dipertimbangkan oleh bagaimana dengan anggaran yang disiapkan oleh perguruan tinggi karena memang dari klaster yang sudah disiapkan anggarannya klaster ABC memang ada proposal yang sudah di yang penelitiannya bagus tapi anggaran yang dihitung itu hanya sedikit sehingga kira-kira bagaimana dengan ketika itu diusukan untuk dipindahkan klasternya ini mohon mohon penjelasan karena memang setelah diukur itu tidak cukup anggarannya makasih oke baik terima kasih Bu Ani baik coba kita respon dulu ya ini kan Pak Kasubit juga mendengarkan nanti Pak Kasubit bisa merespon juga gini Bapak-Bapak ini coba aku lanjut resen ya nanti 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 habis ini oke ini saya mau merespon yang terakhir dulu ya yang soal urban klaster dan anggaran anggaran kalau selama ini itu memang bagian tidak terpisahkan dari proposal orang yang bisa merencanakan anggaran dengan baik maka proposalnya biasanya juga baik tapi orang yang yang bisa membuat proposal yang baik anggarannya tidak baik itu biasanya nanti tidak balance jadi kita banyaknya kan ada balancing jadi catatan kami ketika seorang peneliti tidak bisa menjelaskan bagaimana kebutuhan anggarannya ketika proposal ini memang agak berbahaya berbahaya nanti kalau dikasih anggaran sekian tidak cukup jadi memang ada dialog itu yang penting jadi dan itu mau dipakai untuk apa saja ketika yang keluar adalah misalnya hanya kebanyakan untuk transport makanya tidak logis sebaik apapun proposalnya selagi tidak seorang selanjutnya tidak bisa menjelaskan anggarannya untuk apa nanti bisa jadi dibatalkan menurut saya tidak apa-apa anggaran itu satu paket dengan substansi itu satu jadi jangan sampai seorang peneliti ketika ditanya untuk apa dan nanya bagaimana penelitian itu tidak tahu ini problem ini kami dikritik betul jadi dan pengalaman kami kalau seorang peneliti tidak bisa menggambarkan dipakai untuk apa dan apa yang mau dilakukan ya agak susah artinya apa karena apalagi nanti basisnya apalagi nanti kalau sudah benar-benar sudah pakai ini kan kita masih bahasanya itu masih semi ya yang tadi Pak Kasudit menyebutkan tentang biaya keluaran ya SPK atau biaya keluaran artinya kita ada penelitian keluaran keluaran penelitian itu kalau tidak bisa merencarakan dari awal dan refer tidak bisa menentukan anggaran ya gak apa-apa reviewer tidak bisa dilibatkan artinya tidak usah ikut mereview termasuk substansinya karena reviewer harus tanda tangan berapa dana yang bisa direkomendasikan walaupun itu bukan ketetapan tapi rekomendasi reviewer itu menjadi catatan pemeriksa khususnya pemeriksa keuangan baik BPK maupun jadi ada dasarnya apa proposal ini dikasih anggaran itu yang pertanyaan berkali-kali BPK adalah dasarnya apa satu proposal ini dikasih anggaran sekian kalau dasarnya adalah misalnya suka-suka rektor ya itu salah tapi berdasarkan pertimbangan reviewer maka reviewer itu dikasih bekal nanti biasanya ada bagaimana mereview anggaran jadi bukan hanya mereview itu sebuah provasila tadi nanti kita memang akan mudah-mudahan nanti dalam tahun ini melalui zoom begini bisa ada kegiatan untuk penguatan kapasitas bagaimana reviewer anggaran mungkin kita pakai tidak usah digabung karena waktunya 2-3 hari mungkin kalau ada pertemuan khusus mereview substansi ada khusus mereview anggaran ada khusus mungkin itu perlu kita untuk penguatan jadi anggaran itu satu paket Bapak-Ibu sekalian mohon dipahami dimaklumi karena ini ditetatannya dalam tidak mungkin proposal itu dilepaskan dari anggaran karena ada pertanyaan penting sebenarnya anggaran ini mau dipakai apa oleh reviewer kalau tidak dipakai apa ya susah masukannya 2 silat tadi soal ketetatan anggaran yang boleh tidak boleh sebenarnya kan sudah ada di BMK dan juga di yang lain nanti baik aja kan kita tuliskan apa saja yang boleh kita boleh misalkan tidak boleh ada dana untuk peneliti nah kalau dalam proposal itu ada ya berarti harus dicoret gitu kalau tidak nanti pas seminar itu harus dikomunikasikan apa dasarnya peneliti dapat penelitian dapat rekod dianggarkan kalau dia enggak tahu dasarnya karena macam-macam ya penelitian saja tapi intinya adalah di RAB maupun di laporan keuangan tidak ada boleh insentif untuk peneliti apapun terkaitan peneliti itu tidak boleh dianggarkan tidak boleh dilaporkan dalam arti karena ini kan bukan kalau yang sering kali oleh BPPK adalah ini kan memang dana bantuan penelitian bukan untuk penelitinya karena tugas dosen itu dia meneliti ya ini jadi ini sudah digaji gitu loh sebenarnya tapi ini adalah bantuan untuk penelitiannya bukan dibayar karena dia sedang melakukan penelitian tapi yang diganti adalah menginapnya makan minumnya itu harus diganti pokoknya semua yang terkaitan penelitian itu boleh digantikan kecuali insentif ya kira-kira gitu yang paling sederhananya ya itu kalau di RAB begitu kira-kira masuk di laporan jadi jangan sampai ada itu itu yang berkali-kali kita sampaikan ya Bapak-Ibu sekalian itu soal dan kemudian soal rekomendasi oh ini nanti dianggar apa diganti klusternya nggak bisa sampai dengan hari ini tidak ada perganjian kluster karena ini akan merepotkan Pak Bapak-Ibu kan tidak tahu proposal itu yang buat siapa padahal dalam setiap kluster itu ada syarat-syaratnya misalnya syarat bisa jadi ya itu yang berkali-syarat bisa jadi sudah dokter sudah dokter sudah profesor tapi masih asisten ahli karena ya baru PNS misalnya atau sebelumnya tidak ngajar kalau nggak mungkin kalau profesor kalau dokter mungkin karena baru dokter kemudian belum pernah ngajar jadi asisten ahli walaupun sepintar apapun dia ya dia masuk pasarnya di kluster kalau yang kami itu ada pengembangan pembina kapasitas ya di situ ya itu ini soal masif kan kayak begini kan nggak bisa kalau pengen dapat dokter jangan di sini dan di BOPTN di tempat lain aja nggak apa-apa silahkan tapi kalau di BOPTN sesuai dengan Juknis memang kalau orang yang baru asisten dan maksimal asisten ahli ya jadi lektor nggak boleh ngambil kluster itu nah itu yang dan harus pribadi nggak boleh kelompok karena seringkali ada yang protes kenapa pengembangan kapasitas yang ini harus disendiri dia kan berpenting justru karena berpenting itu harus sendiri jangan kelompok kalau kelompok nanti dikibulin terus sama yang sudah ahli meneliti ya kira-kira gitu dunanya kan gitu hanya disuruh-suruh saja nanti nggak pernah di praktek dia sebagai peneliti belum pernah dilakukan bagaimana keperbustakaan bagaimana membaca buah wancara nanti tidak pernah dilupatkan justru karena pembinaan penguatan kapasitas ya sendiri itu dengan anggaran yang segitu nah memang biasanya ada yang seperti itu menurut saya sih nggak apa-apa ya mungkin tahun ini dapatnya segitu ya besok tarif kluster yang besar lagi kan gitu aja uang kan kalau jadi rezekinya nggak akan kemana ya gitu aja pus-musuhnya begitu aja dan rezekinya tidak mungkin tertukar yaudah gitu aja bapak-ibu sekalian tapi bapak-ibu jangan terlalu jauh apa namanya ngotak-ngatik yang itu pindah kluster lapan nggak usah jadi nggak ada rekomendasi perubahan kluster itu nggak ada reviewer itu tidak boleh merponjikan perubahan kluster itu nggak boleh ya karena di sistem tidak ada yang ada adalah lolos atau tidak kalau lolos ya dilolosin kalau tidak sudah mau kluster tahun depan benda kluster jadi kami diprotes juga bapak-ibu sekarang kemarin itu tahun kemarin ya waktu 2020 ada perubahannya bagus sekali tapi bagus sekali sangat locik ini macam-macam nilainya juga tinggi karena milik kluster yang salah ya nggak bisa diterima nah itu mau gimana itu ya bapak-ibu sekalian itu soal perubahan kluster dan lain-lain oke silahkan ada Pak Eddie yang lainnya saya kira masukannya Pak Kasudit mau ngerespon ya Pak Marus ini saya ada masih respon beberapa hal mau ngingin bapak-ibu sekalian yang pertama ingin kami sampaikan bahwa SK Bapak dan Ibu SK yang diterima oleh Pak Dirjen ini kita ibaratkan seperti SIM ya seperti SIM surat izin mengemudi surat izin mengemudi artinya Bapak dan Ibu punya otoritas punya kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap proposal-proposal yang sudah diusulkan dimana itu tempat lahan ininya itu sekurang-kurangnya di tiga hal di tiga tempat tempat pertama itu adalah di kampus Bapak dan Ibu sekenggeri tetapi tentu hak itu bukan berarti kemudian apa namanya bisa dilakukan kecuali kalau memang itu diminta oleh pimpinan pergurung tinggi Bapak dan Ibu sekalian itu tempat lokasi yang pertama lokasi yang kedua adalah di luar kampus Bapak dan Ibu sendiri misalnya Bapak dan Ibu punya jaringan punya komunikasi atau memang misalnya kampus lain itu membutuhkan otoritas Bapak dan Ibu secara akademiknya sebagai reviewer maka Bapak dan Ibu itu bisa memungkinkan untuk digunakan di luar kampus Bapak dan Ibu nah yang ketiga itu lokasinya itu adalah di pusat Pak di kami di direktorat maka ini pun sama kalau misalnya kami membutuhkan tenaga Bapak dan Ibu nanti kami akan mengkontak komunikasi dan seterusnya gitu jadi intinya SK Pak Dirjen ini kami mohon sama-sama posisi seperti halnya SIM ya SIM itu artinya punya kewenangan boleh gitu bahkan di dalam edaran ataupun dalam SK SK kami tentang Juknis bantuan Itap Dimas itu mempersyaratkan bahwa yang namanya reviewer itu sudah ditetapkan ini poin yang pertama yang kedua kami sampaikan bahwa ini ada pola pembiayaan anggaran kita ini menggunakan ada istilahnya SBM dan SBK sekedar diketahui aja dulu Pak apa itu SBM standar biaya masukan standar biaya masukan itu detail dan itu direncanakan dilakukan di awal sebelum kegiatan dan kita tidak menggunakan pola SBM ini seperti hanya kegiatan-kegiatan di saksi kita itu itu menggunakan SBM itu misalnya kegiatan pertemuan ya koordinasi macam-macam itu nah kita menggunakan SBK Pak standar biaya keluaran berdasarkan peraturan menteri keuangan bahwa SBK itu dilakukan khusus untuk penelitian itu bisa menggunakan standar biaya keuangan apa itu standar biaya keuangan standar biaya keuangan itu apa namanya tahapnya adalah bantuan-bantuan penelitian itu harus melakukan penilaian terlebih dahulu melakukan apa namanya masuk semua dokumen-dokumen apa proposal lalu kemudian dan semua dokumen yang masuk itu dinilai terlebih dahulu oleh reviewer gitu kalau saya sering mendapatkan penjelasan dari kawan-kawan kementerian keuangan itu seperti halnya masuk jalan tol gitu nah harus tempel dulu kartu e-tollnya itu ya lalu kemudian baru kita boleh masuk ke sana ke jalan tolnya itu nah itu yang e-tollnya itu adalah reviewer itu boleh masuk apa enggak memenuh syarat atau tidak nah itu yang kemudian implikasinya SPK itu adalah seperti kontraktual seperti kontraktual itu artinya adalah apa namanya nilai sebuah proposal itu dihargakan berapa itu yang itu kemudian menjadi hak bagi penerima bantuan itu sendiri misalnya sebuah kluster apa pendekan dasar misalnya dengan harga 20 antara 25 juta sampai 50 juta lalu kemudian berdasarkan penilaian dari reviewer bahwa yang bersangkutan mendapatkan proposalnya itu bisa dibiayai dengan angka 40 juta misalnya maka 40 juta itu menjadi haknya penerima bantuan itu untuk menyelenggarakan penelitiannya itu nah bagi kita semua bagi kami bagi bapak dengar sekalian penggunaan yang menentukan ini pasnya 40 juta itu siapa yang menentukan itu adalah reviewer maka dalam hal ini bapak dengar sekalian kurang-kurangnya ada dua aspek penting yang harus dikuasai oleh reviewer yang pertama adalah pada aspek keuangan itu tadi yang kedua adalah pada aspek akademiknya. Pada aspek keuangan, tentu Bapak dan Ibu sekalian harus punya pandangan, harus punya pengalaman, harus punya apa namanya, fikiran-fikiran yang bisa mengkalkulasi itu. Oh, ini topiknya ini, lalu kemudian dia respondenya itu ke daerah mana, kira-kira berapa kali ke sana dan seterusnya, itu kira-kira bisa dikalkulasi. Mengibaratkan, memberikan pendilai-pendilai itu. Itu yang kemudian kita harapkan Bapak dan Ibu bisa memberikan pendilaian pada aspek keuangan itu. Karena jujur, memang kalau secara ideal Bapak dan Ibu sekalian, kita butuh satu lagi reviewer pada aspek keuangan itu. Tetapi untuk aspek keuangan ini kan, apa namanya ya kita terus tahu, nggak banyak orang yang ngerti tentang itu yang kalaupun dibutuhkan lagi, itu akan berimplikasi pada aspek pendanaan yang harus disiapkan setiap sarkar ataupun oleh kami sendiri di direktorat. Yang itu kemudian imbasnya itu adalah banyak ya, sehingga sangat memungkinkan itu terlalu offer pada aspek pembiayaan, transportasi, pembiayaan, macam-macam untuk reviewer isinya itu. gitu, Pak. Jadi, ini bahasanya ada pada aspek dari baras membeli ada dan itu saya mohon perkenaan Bapak dan Ibu sekalian untuk sepanjang ya, pada aspek subtansi dari proposal itu. Nah, sekurang-kurangnya Bapak dan Ibu sekalian pada aspek substantif ini ada empat kriteria. Dan mohon nanti Bapak dan Ibu baca, saya mohon maafin diri, tadi enggak, nanti bisa dilihat ya, tentang apa, penilaian reviewer yang bisa di internet ya, nanti Pak Marus juga bisa saling cari, Pak Marus di internet itu ada, di Diktis Kemendago ID itu ada, kalau menurut saya sih, yaitu penilaian terkait dengan reviewer ini, mekanisme kerjanya. Nah, sekurang-kurangnya adalah pada aspek ini, aspek subtansi itu ada empat kriteria. Yang pertama adalah aspek originalitas, yang kedua novelty, yang ketiga kontribusi, yang keempatnya adalah metodologi. Nah, yang untuk originalitas, saya ingin share, Bapak dan Ibu sekalian, salah satu, apa namanya, SK Direktur Jenderal Perikan Islam tentang anti-plagiarism. Ini, nanti saya bisa share di, apa namanya, di, 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 itu, Nah, ini SK Direktur Jenderal Pedis nomor 7142 tahun 2017 tentang pencegahan plagiarism. Nah, di dalam SK Direktur Jenderal Pedis ini, telah menetapkan angka batas toleransi sebagai menguji originalitas tadi. Bapak dan Ibu sekalian yang untuk proposal, kalau sebenarnya, kalau mau secara, apa namanya, mau secara konsisten, itu adalah di angka 25%, Pak. tetapi, untuk yang 25%, kebijakan Pak Direktur sesuai dengan sesuai dengan Pak Direktur bahwa khusus untuk proposal, itu bukan di angka 25%, tetapi 30%. Nah, yang untuk 25%, ini adalah untuk outputnya, untuk akhirnya. Jadi, laporan akhir, laporan akhir penelitian, laporan akademiknya, itu adalah di angka 25%. Gitu. Ini untuk karya ilmiah. Untuk karya ilmiah, tentu adalah bagian, salah satu bagiannya itu adalah pada laporan penelitian itu sendiri. Jadi, ini yang pertama, yaitu pada aspek originalitas. Originalitas, salah satu indikatornya adalah pada plagiasi. Nah, plagiasi itu kita bisa, kalau Kementerian Agama menyebut sebuah satu merk tertentu, itu juga salah. plagiasi itu kan ada banyak, ada turnitin, ada checker plagiarism, ada yang lain. Nah, kalau yang biasa kami gunakan, dan kami punya langganan untuk itu, itu adalah turnitin. Nah, di angka turnitin, apa namanya, cek dengan turnitin, itu adalah, Bapak-Ibu sekalian, ya ini di angka sekitar 30-an persen itu tadi. Nah, tinggal, itu penerima yang kedua, adalah indikator pada aspek substantif, yaitu novelty. Nilai keberbaruannya itu, dan saya kira Bapak dan Ibu lah yang memiliki otoritas untuk ini, kira-kira apa sih nilai barunya? Kalau toh ini adalah usang, ini adalah nggak laku, ataupun nggak patut, ya nggak usah diberikan nilai yang bagus untuk aspek novelty. Yang ketiga, itu adalah aspek kontribusi. Artinya bahwa seberapa besar, bahwa penelitian ini nanti akan berkontribusi terhadap ke Indonesia kita, ke Islaman, ataupun ke dunia perguruan tinggi, ataupun dunia keilmuan yang bersangkutan. Yang keempatnya adalah pada aspek metodologi. Bahwa apakah proposal ini disusun dengan menggunakan metodologi riset yang benar nggak sih? Metode yang adik, apa nggak sih? Saya kira Bapak dan Ibu inilah para reviewer yang memiliki otoritas untuk hal ini, yang menilai bahwa ini proposal sesuai dengan metodologi risetnya atau tidaknya itu. Nah, ini bagaimana sekalian, jadi dua aspek besaran yang harus dilakukan oleh reviewer, yaitu aspek, tadi pertama adalah aspek anggaran, itu ya tentu Bapak dan Ibu juga akan, apa namanya, ya kira-kira pada secara konkretnya gini, aspek keuangan itu adalah pada tingkat kewajaran, kira-kira itu Pak. Katakan kayak gitu. Ya indikatornya adalah pada tingkat kewajarannya. Misalnya kok dari Jakarta lalu ke respondennya ataupun posisi yang data yang dicarinya hanya ke Cirebon, itu kan kalau kita menghitung bolak-balik itu kayaknya berapa ratus ribu bisa nyampe, tapi ternyata yang berharga butuh sekian puluh juta, misalkan untuk interpretasi ini kan nggak wajar gitu. Nah, jadi itu pada aspek keuangannya, yang kedua adalah pada aspek substantif, yaitu menilai pada sekurang-kurangnya empat hal poin tadi tadi, yaitu originalitas, cekar apalagi harisnya itu, atau termitinya di angka 30 persen tadi untuk proposalnya, tapi di angka hasil akhirnya, laporan penelitiannya itu adalah di maksimat 25 persen. Yang kedua adalah pada aspek novelty, keberbaharuhannya, ketiga adalah kontribusi akademiknya, yang keempatnya itu adalah aspek on-base metodologinya, berbasis metodologi risetnya itu. Nah, ini yang kemudian, ini adalah salah satu dari, ini adalah bagian dari implikasi penganggaran kita, penelitian yang berbasis SBK, standar biaya keuangan. Jadi, kami mohon dibantu, Bapak-Ibu sekalian, baik penelitian di lingkungan perguruan tinggi Bapak dan Ibu, maupun penelitian di luar perguruan tinggi Bapak dan Ibu, maupun di lingkungan kami, di Subdit, di Rektor Tini, maka kami tentu akan sangat berharap, akan bermohon betul pada Bapak dan Ibu bisa mengawal ini semuanya. Kira-kira itu Pak Mara sebagai respon terkaitan tadi Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Kasudit atas penjelasannya. Jadi, begitu Bapak-Ibu sekalian, soal anggaran, soal yang lain-lain. Saya ingin menambah, Pak Mara. Silahkan, silahkan, silahkan. Jadi, apa yang bisa kita tarik, Bapak-Ibu sekalian, dari penjelasan Pak Kasudit dan Pak Kasih tadi, jadi kalau mau lebih jauh, ini memang harus kita antisipasi bersama-sama sebagai reviewer. Bisa saja reviewer itu akan masuk kepada pihak terperiksa. at the end dari proses itu semua, jika kemudian ada ketidakwajaran dari proses. Nah, karena itu penting bagi kita semua untuk nanti bisa memahami tentang SPK. Nah, Pak Kasih dan Pak Kasudit, saya kira akan memberikan upgrading kita semua ya, terkait dengan itu. Nah, yang kedua, kenapa ketidakwajaran itu bisa muncul? Bapak-Ibu sekalian, ini yang sedang terjadi, mohon izin kepada Bapak-Ibu sekalian seluruhnya, untuk betul-betul hati-hati dengan skema proposal. Karena kalau skemanya itu tidak murni penelitian, tapi juga ada unsur, apalagi nanti pengabdian. Ini yang sering terjadi kemudian adalah metodologi atau metode yang mereka lakukan, tahapan-tahapan kegiatannya, itu lebih kepada penelitian murni. Nah, rata-rata yang paling banyak dipakai teman-teman pengusul proposal apakah CBR dan seterusnya, itu adalah mereka lebih menjadi event organizer. Bukan sebagai pelaku pengabdian. Event organizer, jadi isinya itu FGD paling banyak, nanti di RAB itu paling banyak. Ini pengalaman ini Pak Mahlus, yang penting juga. isinya adalah sewa ruangan, kemudian sewa meeting sehari atau dua hari, kemudian ada uang transport bagi, dan seminar kit atau FGD kit bagi peserta. Nah, yang sering itu kita jumpai begini, beberapa kali di dua tahun terakhir itu Pak Mahlus. Artinya kemudian, ketika proposal itu desainnya itu pada pengabdian, atau kombinasi antara penelitian dan pengabdian, maka mohon hati-hati betul, supaya tahapannya tidak kemudian merujuk kepada pengusul itu sebagai event organizer. Jadi betul-betul kalau ada usul pengabdian, kuat program aksinya. Untuk mengukur before and after dari intervensi yang dia lakukan itu. Jangan sampai kemudian proposanya itu berbasis kepada penelitian atau campuran, tetapi RAB-nya itu penelitian murni Pak. Atau yang kedua adalah, lebih banyak itu tadi, mereka sebagai event organizer. Yang paling banyak itu Pak, event organizer, dalam rangka untuk bisa memperbesar anggaran. Nah ketika kemudian tahapan-tahapan itu potong-potong-potong, lalu menjadi kecil Pak. Lalu bagaimana kalau tidak menarik, dan sehingga kemudian proposal itu justru menjadi beban untuk bisa diloloskan. Jadi dua catatan ini penting bagi kita semua, Pak Mahlus, supaya kita tidak salah dalam melakukan penilaian. Baik, terima kasih Prof. Muzaki. Oke, Bapak-Ibu sekalian, ini ada, masih ada beberapa pertanyaan. Ini contoh pertanyaan misalnya, ya, apakah, saya mau share aja nih, supaya nanti menjawabnya gampang. Mau share soal, ini, Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya, kalau dananya, memang kami tidak, ini, 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 pakenya klaster bahasanya, ini contoh, klaster, ini, karena ada yang nanya, dijukit dipastikan, ini Pak, di sini, ini penelitian pembinaan, atau penguatan kapasitas, kapasitas, syarat administratifnya, dosen tetap PT KAI, yang memiliki NIDN, PNS, tetap, memiliki akuntat BIMAL, susulan, perindipidual, nah, di atas itu, yang di atas ini, yang ditambahin, ini maksimal, asisten ahli itu, ada di atas, ini baru belum ditambahin. Ini memang draft, untuk 2021. Itu ada, di penjelasan sebelumnya, itu ada, asisten ahli. kemudian, nah, ini, apa saja publikasinya, publikasinya, ini ada nih, outputnya, ininya, jadi memang kami tidak basisnya, duit 40 juta, atau 60 juta, tapi basisnya klaster, Pak, bisa kalian. Ini ya, ada di sini outputnya, laporan penelitian, rekap populasi, terapartikel, publikasi, minimal, jurnal langsung terakreditasi, cita, 6 sampai 4, Jadi, itu dari 6 ke 4, jadi bisa 6, bisa 5, bisa ini. Nanti penelitian dasar keilmuan, seperti itu, ya, syarat-syaratnya. Jadi, ada kalau yang lektor, ini coba ya, saya tunjukin yang, mau ditambah lagi, itu di situ. Tapi penjelasannya, yang deskripsinya ada di atas. Bentar, supaya jelas. loko nggak ada, Oke, berarti yang ditambahin nih. Kemarin itu ada asisten ahli, maksimal asisten ahli. Ini dihapusin ini, dan nanti kita ditambahin. Maksimal asisten ahli itu ada, di Juknis tahun 2018-2019 itu ada. Ini memang untuk 2021, karena ini kami memang minta ke beberapa teman dari kampus untuk berkelaga perbaikannya. Ini 21 belum kita putuskan. Di sini ini ada penjelasan maksimal asisten ahli. Ini berarti saya tulis aja biar saya enggak lupa. Nah, kalau yang lektor terkepal itu ada juga di ininya. Ini bisa jadi celah ini, kalau seperti ini. Nih, di sini. Ini. Jadi sebelumnya itu sudah ada maksimal asisten ahli. Oke, di sini itu ada stabilasinya ya Pak Pak Jual ya. hidupnya sudah ada. Termasuk usaha outputnya apa? Tadi saya menjawab pertanyaan Profesor Maya. Jadi, bukan pada anggaran berapa jutanya, tapi klaster apa? Nanti outputnya apa? Ya. Saya kira begitu. Yang bisa saya respon dari chatting. Dari chat room. Dari chat room Bapak-Ibu sekalian. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, nanti ini kan gini Bapak-Ibu sekalian. Dan ini kan memang bahwa sosialisasi awal saja. Yang penting secara umum Bapak-Ibu semua, kalau Profesor itu tahu tentang tugas dan kewajibannya memang belum detail. Nanti kami akan merencanakan biar nanti lebih maksimal tentu tidak semaksim ini. Ini sampai ada, sampai sekarang masih 340, tadi ada sampai 340, saya kira nanti kita akan bagi supaya lebih efektif. Misalkan 50 atau berapa gitu. itu akan kita jelaskan lebih detik lagi. Itu yang sekiranya tersebut sebagai pembekalan sebenarnya. Pembekalan untuk reviewer. Nah, itu nanti akan mekanisme-nya nanti akan kita atur. Mungkin bisa menggunakan Google Form. Jadi tolong Bapak-Ibu yang sudah hadir, mengisi di Google Form ya, karena itu data untuk kita. Jadi Bapak-Ibu pernah mereview di mana saja berapa kali terus kemudian lain-lain ya. Saya kira di Google Form itu Bapak-Ibu bisa masih masukkan dan betul-betulnya selain di chat ini, di chat room ini nanti juga akan kita set. Oke, sudah jam 3 lebih ternyata ini. Masih ada? Kalau enggak, kami persilahkan ke Pak Basir. Halo Pak Basir. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Beklai yang saya hormati, Pak Direktur, Pak Kasudit, akan kasih ada Pak Marus, ada Pak Iwan, kemudian Pak Prohmusaki yang selalu mengawati. kita memang disebut penelitian dan semua Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Profesor yang saya tidak habis sebutkan satu persatu yang masuk dalam review nasional ini ya. Beklai saya kira hanya mungkin sekedar ini ya, terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan kita rumpuskan bersama. Berdasarkan tadi catatan-catatan yang saya ikuti dari awal dari pesan-pesan Pak Direktur, Pak Prohmusaki, Pak Kasudit, Pak Mahrus, kemudian beberapa pertanyaan. intinya apa bahwa sesungguhnya, mulai dari Pak Direktur kemudian menendaki adian namanya miskin lediskopus, kemudian misalkan catatan etik seorang yang puluh Prohmusaki, kemudian Pak Kasudit terkait dengan misalnya standar biaya keluar, Pak Mahrus, tanjatan terkait dengan problem-problem proposal, dan lain sebagainya. saya kira itu semuanya dicatatatannya penting bagi kita semua. Untuk dalam kerangka bahwa pertemuan ini bukan pertemuan akhir. Ada catatan-catatan kecil menjahir jenang tidak lanjut kita apa-apa nanti misalnya nanti akan dikerucutkan dalam pertemuan sehingga kemudian rahil rumusan-rumusan yang bagus, yang strategis terkait dengan pengembangan penelitian kita yang terkait dengan reviewer ini. Karena kenapa? Kenapa itu penting ya? Dari awal di pesan oleh pimpinan kita di internal bahwa sesungguhnya marwah kita di PTKI khususnya penelitian semakin bagus kualitas penelitian kita itu ditentukan memang di reviewer kita. Tadi sangat dibuat oleh Pak Prohmusaki, Pak Direktur bahwa sesungguhnya memang yang terpenting memang itu integritas kejujuran dan berani kalau tidak layak misalnya ya kita diskualifikasi tapi memang ini terkait misalnya dengan reviewer kita makanya tadi Pak Maros kalau di etik seorang reviewer itu perlu kita rumuskan bersama kalau di etiknya misalnya seperti apa nah itu yang kita harus kerucutkan dan mungkin kalau misalnya kita berapa tadi diskusi bahwa bisa saja misalnya gitu dalam bentuk kebijakan itu yang pertama kemudian yang kedua terkait dengan ini ya para reviewer yang sudah di-eskakan ada beberapa hal yang perlu kita catat tadi ini bahwa di antar reviewer kita ini apakah misalnya apakah misalnya kita ini reviewer ini yang sekitar sekian yang sudah di-eskakan apakah semuanya sudah care sudah bisa misalnya menggunakan program LITAP 5 sedil dengan baik dalam pada saat kemudian nereviewir misalnya peserta-peserta misalnya tahun lalu tahun ini dan lain-lain dan sebagainya itu penting karena tadi sangat ditekankan oleh Pak Maros bahwa bahwa kita saat sekarang ini dari offline menuju online artinya apa penataan pembenaan sistem antara LITAP Dimas dan kemudian integris dan kapasitas semerahir kita harus seimbang sejalan karena saya juga saya juga ingat betul ya kita juga siap malam proses LITAP Dimas ini Pak Maros lihat betul dengan grup itu pembenahan terus dilakukan mulai dari masa pandemi ini ada yang 40% mencari ada 60% sistem terus kita ubah artinya apa selalu terjadi proses dialektika proses perubahan-perubahan ke arah baik nah itu harus berbanding lurus berbanding lurus dengan proses-proses kapasitas reviewer kita dan kemudian integritasnya nah itu yang terpenting itu korelasi antara subtansi proposal dengan budget tidak anggarannya nah berani misalnya mengatakan tidak dan saya ingat betul ya tiap-tiap proses kita lakukan reviewer itu betul-betul bahwa kita berdiri di atas integritas yang apa kita lakukan nah sama sekali kemudian tidak ada hal-hal yang kita ini nah itu cerita yang penting saya kira dari proses awal yang kita ini dari diskusi yang kita lakukan dan kemudian saya kemudian mempersilahkan kemudian kepada bapak dan ibu-ibu bahwa server kita ada gak masukan yang perlu kita rumuskan yang lebih konkret terkait dengan RTL kita apa-apa yang harus kita lakukan sehingga lebih konkret nanti-nanti yang tadi diskusikan oleh resahkan pak direktur pak kasudit proh musake pak maharus kemudian masuk-masukan itu kita konkretkan dalam sebuah rumusan yang lebih real sehingga pertemuan berikutnya itu tinggal oh seperti ini apakah misalnya kapisitas rekuyer dalam kerangka dalam kerangka penguatan kodetiknya kemudian persoalan-persoalan penelitian dan lain sebagainya ya silahkan ya saya persilahkan kepada siapa tahu ada masuk ke RTL kita seperti apa apa yang harus kita lanjuti terutama itu bahwa reviewer kita harus kita jangkau bahwa tiap-tiap pada pola pening reviewer apakah itu misalnya di kampus-kampus harus semuanya memang hari ini mau tidak mau hasur berbasis pada hitap dimas saya kira seperti itu silahkan ada nggak masukan tentang RTL itu apa-apa yang kita akan remuskan sehingga lebih konkret nanti kalau masih ada nggak pertemuan berikutnya yang perlu kita remuskan bersama Basir saya mohon izin dulu Bapak-Bapak sekalian ya ini sudah di WA untuk ikut bahas terkait dengan dengan Woodbank Kang Jaki Kamuzaki ini ada pembahasan terkait dengan seluruh Kasudit diminta ikut dengan pimpinan terkait dengan Woodbank jadi saya mohon pamit dulu ya Pak Marus ya Bapak Jumat mohon izin mohon izin mohon izin mohon izin mohon izin bantu doa mudah-mudahan kita semuanya sehat jaga jarak pakai masker utamakan kesehatan terima kasih Assalamualaikum Amin Waalaikumsalam 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 Ayo kita kembali lagi coba kita ini ya gimana Kamarus Pak Prof Musyaki ada gak misalnya rumusan-rumusan yang harus kita lebih konkretkan pertama terkaitan dengan kode etik supaya memang kemudian ada pengenangan bersama ada menjadi sebuah kontrol bersamalah dalam prospes melaksanaannya nanti dan antaranya juga harus balance sebenarnya apalagi tadi Pak Prof Musyaki tadi mengatakan bahwa kalau misalnya standar biaya-baya keluaran itu seperti itu modernnya bisa saja misalnya reviewer itu terperiksa jadinya ya nah itu juga perlu kita betul perlu kita diskusikan bersama itu seperti apa karena itu serius jadi saya izin Pak Basir karena dengan pola seperti ini nanti BPK dan KPK juga masuk ke akses Lita Bimas maka reviewer itu potensial terperiksa nah bersama-sama dengan pemegang kuasa nah karena itu pemeriksaan tidak akan berhenti di PPK tidak akan berhenti Pak karena apa karena besaran soal karena bukan SBK dengan pemeriksaan SBK maka besaran yang disetujui kepada masing-masing pengusun itu bergantung kepada reviewer Pak maka reviewer itu adalah pilihan terakhir terperiksa dari proses pemeriksaan keuangan itu pertama jadi mohon ini menjadi catatan kita bersama Pak Kasih Pak Basir dan Pak Mahrus supaya semua kita reviewer itu memahami dan mencermati betul SBK nah jangan sampai kita salah nah yang kedua yang tidak kalah pentingnya penting untuk dibuatkan negatif list berhadap tema Pak yang tadi sudah diskusikan oleh Pak Mahrus di introduksi di awal tadi karena beberapa dua tahun yang lalu Pak itu ada penelitian di Jogja tentang apa namanya ekspresi kaum waria Pak masih ingat ya Pak Mahrus ya ya ada kaum waria dan itu kemudian dibutuhkan dalam buku Pak nah buku itu kemudian ada di cover depan dan belakang itu logo Kementerian Agama Pak karena sebuah ucapan terima kasih bahwa itu tidak naiklah Kementerian Agama gitu ada beberapa kali juga apa penelitian yang di Bengkulu Pak di daerah mana itu namanya di Bengkulu itu itu juga beberapa kali temanya sama Pak tentang ada kecenderungan ada beberapa komunitas di sebuah kabupaten yang cenderung apa namanya punya orientasi seksual berbeda gitu dan macam-macam jadi menurut saya memang perlu dibuatkan negatif list terhadap tema atau isu Pak supaya tidak menjadi beban bagi Kementerian Agama justru karena nanti justru akan menjadi bahan perundungan oleh yang lain kepada Kementerian Agama nah yang ketiga penting juga Pak kasih adalah penguatan kepada reviewer tentang ragam kluster ragam kluster jangan sampai kemudian ragamnya itu CBR atau yang berujung pada pengabdian lalu kemudian cara mereviewnya seperti mereview penelitian Pak gitu atau ini klusternya kluster kolaboratif research tapi skema menilainya itu menggunakan penelitian pengambaran kapasitas gitu Pak biasa sehingga kemudian kolaboratif research yang mempersyaratkan adanya persetujuan adanya peneliti tempat tujuan untuk menjadi bagian dari kolaborasi itu tidak dimunculkan dalam konteks seperti itu sehingga tidak bisa kemudian di awal untuk bisa dipastikan tingkat layakan dari perupu saya itu masuk kategori kolaboratif jadi menurut saya masing-masing dari kluster itu penting untuk juga disampaikan Pak kasih kepada seluruh teman-teman reviewer sehingga nanti tahu oh saya bagian mereview kluster ini maka treatment penilaiannya harus berbeda apalagi nanti terkait dengan soal output dan outcome motor oke baik terima kasih Pak gimana silahkan Pak terkait dengan ini kan terkait dengan RTL saya kira masukan Pak Prof Musaki sangat luar biasa ini ya dari merefleksikan tadi dari awal mungkin yang terpenting memang ya pemotor reviewer itu kemudian nanti kemudian turunan-turunannya seperti apa nanti ragam misunya kalau betul ada pertemuan apa gitu webinar kalau pertemuan langsung kayaknya ini berat ini kayaknya di lawang kita ini baru sekali di hotel yang pertama yang terakhir tiba-tiba itu berapa ampun saya aduh aduh saya bilang Allah kary nah saya kira mengotong reviewer itu saya kira menjadi sebuah hal dan kemungkinan isu turunannya kebawa berbagai macam variannya mungkin bisa diikut dirumuskan bersama saya kira itu yang menjadi entry point dari RTL kita kemudian kemudian nanti kemudian dibuskan seperti apa monggo kak Mahrus ada Prof. Eka itu yang resyen silahkan Prof. Eka dari Aceh Prof. Eka Sri Mulyani ya terima kasih Pak Mahrus Assalamualaikum Rahmatullahi Barakatuh Assalamualaikum Barakatuh jadi kalau saya tadi di ruang chat juga sudah memberikan beberapa apa namanya itu masukan ya saran bahwa kita punya ARKAN agenda riset keagamaan nasional saya pikir perlu para reviewer ini familiar ya dengan ARKAN sehingga kan nanti sinkron apa-apa kemudian yang menjadi tema itu ini masuk ke bahagian ARKAN yang mana jadi saya pikir itu satu yang kedua tadi saya juga sudah kasih saran di ruang chat itu tentang Code of Conduct reviewer jadi ini kan bagian dari profesionalitas sebenarnya confidentiality-nya itu kan harus betul-betul dijaga tapi terus terang kan kita ini dari latar belakang pengalaman yang berbeda-beda sehingga perlu disamakan oleh Kementerian Agama sebagai user nah kemudian etika penelitian barangkali Pak Mahrus juga tahu saya beberapa kali di dalam beberapa kesempatan duduk WhatsApp itu mengatakan ilmu-ilmu tertentu itu udah saatnya punya sebuah instrumen etika penelitian yang fix kan kita udah punya UIN udah ada fakultas kedokteran dan sebagainya dan selama ini kan gak ada gitu ya padahal ini untuk ilmu sosial saja kalau di luar negeri yang S3 misalnya pengalaman kita dan kawan-kawan dulu kan gak bisa penelitian lapangan kalau tidak lulus etika ini penelitian ya jadi kalau misalnya sudah ada approval baru nah kita itu kan perlu memikirkan hal-hal yang seperti itu sehingga profesionalitas peneliti itu terjaga kemudian yang Prof Musaki katakan saya kok agak khawatir ya kalau kemudian reviewer yang tugasnya itu sebagai konsultan tapi menjadi terperiksa itu dengan dengan sebuah ketidaktahuan ya tentang bagaimana pengaturan anggaran jadi ini ini perlu perlu dibincangkan ini apa mahasiswa artinya secara aturan seperti apa jangan-jangan nanti kita semua menjadi terperiksa tanpa sengaja padahal maksudnya mungkin bukan bukan melakukan penyelewengan karena saya pikir keputusan akhir itu tetap ada di user bukan di konsultan jadi di konsultan itu code of conductnya itu jadi kalau misalnya yang dilanggar itu pasti etika sebagai reviewer itu jadi itu harus ada sebuah majelis mungkin yang menilai bahwa ini si reviewer ini melanggar code of conductnya sebagai reviewer jadi bukan kepada hal-hal yang terkait dengan penyalahgunaan anggaran tapi penyalahgunaan wewenang jadi itu sih beberapa catatan sederhana saya terima kasih ngomong wajah Bu Eka mana nih nggak kelihatan oh aduh ini di ruang privat oh gitu ya kayak ini kayak tadi Bu Imah tadi saya lagi di jalan makanya nggak bisa terima kasih Assalamualaikum oke Pak Basir saya kira jelas Pak Basir dari usulan yang jelas-jelas saya kira ini nanti dari banyak usulan termasuk usulannya Pak Musaki nanti tinggal dibuat berapa saja Pak Basir tidak lanjutnya adalah membuat code of conduct reviewer dan juga code of conduct penelitian artinya yang sudah ada itu tinggal diformalkan saya kira perlu ada satu pertemuan lagi apa nanti terbatas atau sebenarnya kita ada ada forum kecil lagi untuk para reviewer ini dulu kita sudah membuntuk adanya majlis di Tabimas mungkin di situ bisa kita diskusikan dari beberapa reviewer yang ada reviewer senior juga saya kira itu Bapak-Ibu sekalian ini sudah jam 3 lewat 21 kalau di Papua ini sudah jam setengah 6 Pak Basir iya iya kayaknya sudah memang kalau habis duhur itu kesorean katanya mereka mintanya pagi jam 10 aja mereka protes karena sudah waktu duhur di sana jadi kita harus mulai dari jam 8 kata dia supaya jam 10 kan kalau kita ke pagian Bapak Basir belum bangun masalahnya kan oke saya kira itu Bapak-Ibu sekalian mungkin ada closing statement komen untuk Prof. Bozaki sebelum kita akhiri saya kira cukup Pak Maru saya hanya mengajak kepada diri saya sendiri jangan lupa teman-teman sekalian jadi fungsi kita diminta oleh Pak Direktur untuk menjadi reviewer itu bukan sekedar menilai tapi juga mendampingi peningkatan kualitas akademik di masing-masing perguan tinggi melalui tugas dan fungsi kita sebagai peribadi pemimpinan karena perbaikan mutu akademik kita diantaranya dilakukan melalui proses ini itu yang lain kami juga ingin mencapkan terima kasih atas perhatiannya Alhamdulillah dari undangan kurang lebih ya sekitar 400-500 yang hadir 300-an dari semua reviewer yang ada nanti akan kita lihat dari Google Classroom dari Gaden Wabud Talent serta masukkan-masukannya di situ juga ada ini tentu bagi kami seperti kata Pak Adria Buka Subit kehormatan yang luar biasa kami bisa berdiskusi dengan Bapak-Ibu sekalian kami bisa menyampaikan gagasan awal nanti gagasan yang lebih rincinya tentu akan dibuat melalui regulasi yang sebagaimana biasa kita lakukan ada SK Dirjen dan seterusnya beberapa hal saya kira tentang tugas-tugas terlebih memang sudah ada SK Dirjen kemudian untuk penilaian apa saja yang dinilai nanti akan kita jadi kalau di sistem sudah ada biasanya memang kita sistem dulu baru kemudian diformalkan kalau sistemnya sudah dianggap valid dianggap reliable gitu berarti baru kita formalkan menjadi regulasi kayak semacam trial and error kalau dalam praktek riset itu kemudian nanti pertemuan kedua court of conduct reviewer atau court of conduct penelitian sudah ada teratnya syukur sudah menjadi keputusan kita diskusikan di kelompok terbatas ini sangat bermakna sekali bagi kami di tengah pandemi kita bisa berbincang dengan Bapak Ibu Guru Besar dan para reviewer dan mudah-mudahan nanti tadi kami sudah minta merespon juga soal yang di SK memang tertulis berlaku sampai 2023 di konsideran nanti saya kira akan saya tampakkan ke pimpinan memang SK biasanya setiap tahun devaluasi makhluk Pak Direktur bahwa reviewer ini setiap tahun akan devaluasi tapi bisa berlaku bukan hanya satu tahun tapi saya tadi tetap-tetap tadi itu ya Bapak Ibu sekalian misalnya ada yang tiba-tiba non-aktif jadi Bapak Ibu nanti jangan kaget kalau tiba-tiba non-aktif komunikasi saja dengan kami karena biasanya itu ada jumas kalau dalam bahasa ejen itu ada hal-hal seperti itu dan nanti biasanya kami secara informal kami berkomunikasi juga dengan para reviewer karena tahun beberapa tahun yang lalu ada reviewer yang membuat proposal proposalnya itu plagiasi tapi tidak mengaku itu kan repot sudah jelas-jelas ada imunnya tapi tidak mengaku kalau seperti ini kan sudah tidak bisa dialog berarti kan sudah kita langsung masukkan saja jadi kita dapat masukan dari beberapa kampus tentang ACB lalu kita cross-check kita buatin kecil untuk mengklarifikasi itu semua bagaimanapun seperti kata Pak Direktur Jenggak Prof. Muzaki reviewer ini adalah kaca benggalai cerminan kita semua untuk riset pengabdian dan juga publikasi jadi beberapa usulan menurut saya penting terkait dengan misalnya soal kebijakan-kebijakan teknis lain saya kira nanti akan kita rumuskan lagi sekedar sosial awal saya kira begitu kurang lebihnya memaaf nanti karena Bapak Ibu sudah di Google Classroom Google Form nanti kita akan punya grup khusus untuk reviewer yang hadir hari ini mudah-mudahan Bapak Ibu handphone-nya semuanya aktif kita buat grup khusus Bapak Ibu sekarang untuk menyusikan banyak hal karena kemajuan pergeruan tinggi penelitian pergeruan tinggi pengabdian pengabdian dari reviewer ini karena reviewer ini menangani banyak penelitian penelitian pengabdian untuk kepublikasi atau jurnal kaitannya dengan bantuan saya kira itu ya Bapak Ibu kalian kurang lebihnya mohon maaf mungkin secara formal kita tutup nanti habis ini kita ngobrol-ngobrol secara informal sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas perhatian dan atensinya mudah-mudahan dengan pertemunya para reviewer hari ini walaupun mungkin sudah ada yang bekerja saya sudah mendengar katanya ada yang bekerja progres report atau laporan keluaran mudah-mudahan Bapak Ibu juga sudah menjelangkan sesuai dengan sistem yang sudah kita punya karena bagaimanapun kami juga bisa melihat melalui Litar Dimas yang menganggap itu saya kira itu kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi terima kasih besar-besarnya akhirul kalam idina suratul mustaqim wadilait tafiq walidayah wallahul mu'afi walaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati